Fang Yuan, dengan patuh serahkan jangkrik musim semi dan musim gugur, dan aku akan memberimu kematian cepat. Old Demon Fang, jangan pernah berpikir untuk melawan. Hari ini, semua sekte besar yang lurus telah bersatu untuk menginjak-injak sarang iblismu. Kami telah menyiapkan jaring yang tidak bisa dihindari di sini. Kali ini, kamu pasti akan dipenggal. Fang Yuan, dasar iblis terkutuk. Untuk mengolah jangkrik musim semi dan musim gugur, kamu telah merenggut nyawa jutaan orang. Anda telah melakukan dosa besar. Dosa-dosa Anda tidak dapat diampuni dan terlalu banyak untuk dihitung. Iblis, 300 tahun yang lalu, kamu mempermalukanku, merampas kesucianku, membunuh seluruh keluarga ku, dan mengeksekusi sembilan generasiku. Sejak saat itu, yang kuinginkan hanyalah memakan dagingmu dan meminum darahmu. Hari ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Fang Yuan mengenakan jubah hijau tua yang compang kemping. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya bermandikan darah saat dia melihat sekeliling. Angin gunung meniup jubahnya yang berlumuran darah, menyebabkannya berkibar seperti bendera perang. Darah merah cerah mengucur dari ratusan luka di tubuhnya. Hanya dengan berdiri di sana sebentar, genangan darah dalam jumlah besar telah terkumpul di kaki Fang Yuan. Dikelilingi oleh musuh, tidak ada jalan keluar. Hasilnya sudah diputuskan. Hari ini, dia pasti akan mati. Fang Yuan dapat melihat situasinya dengan jelas, tetapi bahkan di ambang kematian, ekspresinya tidak berubah, dan ekspresinya tenang. Tatapannya samar, seperti sumur dalam, tak berdasar seperti biasanya. Pahlawan dari fraksi baik yang mengepungnya adalah para tetua sekte terkemuka atau pahlawan muda yang terkenal di seluruh dunia. Pada saat ini, mereka mengepung Fang Yuan dengan kuat. Ada yang mengaum, ada yang mencibir, ada yang menyipitkan mata karena waspada, dan ada pula yang memegangi lukanya karena ketakutan. Mereka tidak bergerak, mereka semua takut akan serangan balik terakhir Fang Yuan sebelum kematiannya. Konfrontasi menegangkan ini berlangsung selama enam jam. Saat matahari terbenam di barat, sisa-sisa matahari terbenam menyinari cahaya matahari terbenam di lereng gunung, dan untuk sesaat, seindah api. Fang Yuan, yang diam seperti patung, perlahan berbalik. Para pahlawan segera menjadi gelisah, dan semuanya mundur selangkah. Saat ini, batu abu-abu di bawah kaki Fang Yuan telah lama diwarnai merah tua oleh darah. Karena kehilangan banyak darah, wajah pucatnya disinai matahari terbenam, tiba-tiba menambah kilau indah pada wajahnya. Melihat matahari terbenam di gunung hijau, Fang Yuan terkekeh. Matahari terbenam di gunung hijau, bulan musim gugur, dan angin musim semi. Benar-benar seperti rambut hitam di pagi hari, berubah menjadi salju di senja hari, sukses atau gagal berubah menjadi ketiadaan. Saat dia mengatakan ini, berbagai pemandangan dari kehidupan sebelumnya di bumi tiba-tiba muncul di depan matanya. Dia awalnya adalah seorang siswa dari Huaxia di bumi yang bertransmigrasi ke dunia ini secara kebetulan. Dia telah bola balik selama 300 tahun, menjelajahi dunia selama lebih dari 200 tahun. 500 tahun berlalu dalam sekejap mata. Banyak kenangan yang terkubur jauh di dalam hatinya menjadi hidup pada saat ini, terulang kembali dengan jelas di depan matanya. Pada akhirnya, saya tetap gagal. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Dia sedikit emosional, tapi dia tidak menyesalinya. Dia sudah memperkirakan hasil ini. Ketika dia menentukan pilihan, dia sudah siap secara mental. Yang disebut Iblis Dao bukanlah mengembangkan karma baik, tetapi melakukan pembunuhan dan pembakaran. Langit dan bumi tidak mentolerirnya. Seluruh dunia adalah musuhnya, namun dia tetap ingin melakukan apa yang dia mau. Jika jangkrik musim semi dan musim gugur yang baru disempurnakan efektif, saya akan tetap menjadi roh jahat di kehidupan saya selanjutnya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak bisa menahan tawa. Iblis tua, apa yang kamu tertawakan? Semuanya hati-hati, Iblis akan segera mati, dia akan melakukan serangan balik. Cepat serahkan jangkrik musim semi dan musim gugur. Sekelompok ahli mendekat, tetapi pada saat ini, dengan ledakan keras, Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri. Hujan musim semi terus berlanjut, dengan tenang memberi nutrisi pada Gunung King Mao. Hari sudah larut malam, dan angin sejuk bertiup melewati gerimis. Gunung King Mao tidak gelap. Dari lereng gunung hingga kaki gunung, terdapat banyak secercah cahaya, seolah-olah terbungkus dalam sabuk cahaya yang cemerlang. Lampu-lampu ini berasal dari banyak gedung tinggi. Meski tidak bisa dikatakan sebagai lampu 10 ribu rumah tangga, masih ada ribuan. Inilah desa Gu Yue yang terletak di tengah Gunung King Mao, menambah padatnya suasana tempat tinggal manusia di pegunungan yang luas dan tenang. Di tengah-tengah desa Gu Yue terdapat sebuah pavilion yang megah dan megah. Pada saat ini sedang diadakan upacara, sehingga lampunya terang-benderang dan pancarannya menyelaukan. Para leluhur memberkati kita, semoga dalam upacara kebangkitan ini banyak bermunculan pemuda-pemuda berbakat, untuk menambah darah dan harapan baru bagi keluarga. Pemimpin desa Gu Yue berusia parubaya, pelipisnya agak putih, dan dia mengenakan jubah upacara putih husuk. Ia berlutut di lantai berwarna coklat, menegakkan tubuh bagian atas, mengatupkan kedua tangan, memejamkan mata, dan berdoa dengan ikhlas. Dia menghadap meja tinggi yang dipernis hitam. Ada tiga lapis meja, dan loh leluhur diabadikan di sana. Di kedua sisi tablet, ada pembakar dupa tembaga merah, dan asap mengepul. Di belakangnya, ada lebih dari sepuluh orang yang berlutut. Mereka mengenakan jubah upacara longgar berwarna putih, dan merupakan tetua keluarga. Mereka bertanggung jawab atas semua aspek keluarga. Setelah berdoa beberapa saat, pemimpin desa Gu Yue memimpin dengan membungkuk, merentangkan tangannya, menempelkan telapak tangannya erat-erat ke lantai, dan bersujud. Dahinya membentur lantai coklat, dan terdengar bunyi gedebuk pelan. Para tetua di belakangnya semua memiliki ekspresi serius, dan diam-diam mengikutinya. Untuk sesaat, aula leluhur dipenuhi dengan suara dahi yang membentur lantai. Setelah upacara berakhir, semua orang perlahan berdiri dari lantai, dan diam-diam berjalan keluar dari aula leluhur yang husyuk. Di koridor, para tetua diam-diam menghela nafas lega, dan suasana menjadi santai. Lambat laun, suara diskusi pun meningkat. Waktu benar-benar berlalu. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Upacara kebangkitan terakhir sepertinya terjadi kemarin, dan masih terpatri jelas di pikiranku. Besok adalah upacara kebangkitan tahunan, aku ingin tahu darah baru seperti apa yang akan muncul tahun ini. Sai, ku harap akan ada pemuda dengan bakat kelas A. Desa Guyue kami tidak pernah memiliki kejeniusan seperti itu dalam tiga tahun. Benar, klan Bai dan klan Xiong semuanya memiliki kejeniusan selama ini. Terutama Bai Ningbing dari klan Bai, bakatnya sangat menakutkan. Seseorang menyebut nama Bai Ningbing, dan para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran di wajah mereka. Bakat anak ini sangat luar biasa, dan hanya dalam waktu dua tahun, dia sudah mencapai peringkat tiga master Gu. Di antara generasi muda, dia bisa dikatakan paling menonjol. Bahkan generasi tua pun bisa merasakan tekanan dari bintang yang sedang naik daun ini. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi pilar klan Bai. Setidaknya, dia akan menjadi individu yang kuat. Tidak ada yang meragukan hal ini. Tetapi di antara para pemuda yang mengikuti upacara kebangkitan tahun ini, masih ada harapan. Benar, seorang pemuda berbakat telah muncul dalam garis keturunan fangsi. Mampu berbicara dalam tiga bulan, mampu berjalan dalam empat bulan. Pada usia lima tahun, dia bisa menulis puisi dan membacakan lirik. Dia sangat cerdas dan berbakat. Sayangnya, orang tuanya meninggal lebih awal, dan kini dia diasuh oleh Bibi dan pamannya. Iya, ini adalah kecerdasan awal, dan dia memiliki ambisi yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menciptakan Jiang Jingjiu, Ode Tuplum, dan Jiang Chengxi. Saya juga pernah mendengar tentang mereka. Sungguh jenius. Pemimpin klan Gu Yue adalah orang terakhir yang keluar dari Aula Leluhur. Saat dia perlahan menutup pintu, dia mendengar para tetua berdiskusi di koridor. Segera, dia tahu bahwa para tetua sedang mendiskusikan seorang pemuda bernama Gu Yue Fang Yuan. Sebagai pemimpin klan, dia secara alami akan memperhatikan murid-murid yang luar biasa dan luar biasa itu. Dan di kalangan generasi muda, Gu Yue Fang Yuan adalah salah satu yang paling menonjol dan mempesona. Dan pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang memiliki ingatan fotografis sejak usia muda, atau sekuat orang dewasa, memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Jika anak ini diuji memiliki bakat kelas A, dengan pelatihan yang tepat, dia mungkin bisa bersaing dengan Bai Ningbing. Bahkan jika itu adalah bakat kelas B, di masa depan, dia akan mampu mempertahankan miliknya sendiri, dan menjadi bendera klan Gu Yue. Tapi dengan kecerdasannya yang dewasa sebelum waktunya, kemungkinan dia menjadi talenta kelas B tidaklah tinggi, dan kemungkinan besar dia adalah talenta kelas A. Dengan pemikiran ini, mulut pemimpin klan Gu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk, memperlihatkan sedikit senyuman. Segera setelah itu, dia terbatuk dan berkata kepada para tetua, semuanya, ini sudah larut. Untuk upacara kebangkitan besok, mohon istirahat yang baik malam ini dan jaga semangat kalian. Ketika para tetua mendengar ini, mereka semua sedikit terkejut. Mereka saling memandang dengan sedikit kewaspadaan. Kata-kata pemimpin klan tersirat, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Setiap tahun, untuk memperjuangkan junior berbakat ini, para tetua akan bertarung satu sama lain hingga wajah mereka merah dan kepala mereka berdarah. Sudah waktunya untuk menghemat energinya dan menunggu hingga besok untuk memperjuangkannya. Terutama Gu Yue Fang Yuan, kemungkinan dia memiliki bakat nilai A sangat tinggi. Dan orang tuanya telah meninggal, dan dia adalah salah satu dari dua anak yatim piatu keturunan fangsi. Jika mereka dapat memasukkannya ke dalam garis keturunan mereka, dan melatihnya dengan baik, mereka dapat memastikan kemakmuran garis keturunan mereka selama seratus tahun. Tapi, aku akan mengucapkan kata-kata buruknya terlebih dahulu. Pertarungan harus terbuka dan terbuka, serta tidak boleh menggunakan cara-cara curang yang dapat merusak keutuhan marga. Sesepuh, harap ingat ini, kata pemimpin klan dengan nada serius. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Saya pasti akan mengingatnya. Aku akan pergi sekarang, Tuan Pemimpin Klan, mohon tetap di sini. Para tetua, penuh pikiran, berpencar satu per satu. Tidak lama kemudian, koridor panjang itu menjadi sepi. Hujan musim semi dan angin bertiup melalui jendela. Pemimpin klan dengan ringan berjalan ke jendela. Seketika mulutnya dipenuhi udara pegunungan yang segar dan lembab, menyegarkan dan menyegarkan. Ini adalah lantai tiga loteng. Sejauh mata memandang, lebih dari separuh desa Guyue terlihat. Saat itu sudah larut malam, namun sebagian besar rumah di desa tersebut masih memiliki lampu yang sangat berbeda dari biasanya. Besok adalah upacara kebangkitan, yang menyangkut kepentingan semua orang. Suasana heboh dan gugup menyelimuti hati para anggota klan. Tentu saja, banyak orang tidak bisa tidurnya. Inilah harapan masa depan klan. Pemimpin klan menghela nafas saat cahaya terpantul di matanya. Saat ini, ada juga sepasang mata jernih, diam-diam memperhatikan cahaya di malam yang gelap, penuh perasaan rumit. Desa Guyue, ini 500 tahun yang lalu. Jangkrik musim-semi-musim gugur benar-benar berhasil. Mata Fang Yuan muram saat dia berdiri di dekat jendela, membiarkan angin dan hujan menerpa tubuhnya. Efek spring autumn cicada adalah membalikkan waktu. Ia menduduki peringkat ke-7 di antara 10 serangga mistis, jadi tentu saja itu bukan masalah kecil. Sederhananya, itu adalah kelahiran kembali. Aku menggunakan jangkrik musim-semi-musim gugur untuk terlahir kembali, untuk kembali ke 500 tahun yang lalu. Fang Yuan mengulurkan tangannya, matanya tertuju pada telapak tangannya yang muda dan pucat, lalu perlahan-lahan dia mengepalkannya, berusaha keras untuk merasakan kenyataan. Dia mendengar suara gerimis yang menerpa jendela. Dia perlahan menutup matanya, membukanya setelah sekian lama, dan menghela nafas. Pengalaman 500 tahun, ini benar-benar seperti mimpi. Tapi dia jelas tahu bahwa ini bukanlah mimpi. 2. Menurut legenda, ada sungai waktu di dunia ini yang mendukung aliran dunia. Dengan menggunakan kekuatan jangkrik musim-semi-musim gugur, seseorang dapat melawan arus dan kembali ke masa lalu. Mengenai rumor ini, banyak pendapat yang muncul. Banyak orang tidak mempercayainya, dan beberapa orang merasa skeptis. Hampir tidak ada yang yakin. Karena setiap kali jangkrik musim-semi-musim gugur digunakan, seseorang harus membayar dengan nyawanya, mengorbankan seluruh tubuh dan seluruh kultifasinya untuk menggerakkannya. Harga ini terlalu tinggi. Yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa seseorang seringkali membayar dengan nyawanya, tidak mengetahui apa akibatnya. Bahkan jika seseorang mendapatkan jangkrik musim-semi-musim gugur, mereka tidak akan berani menggunakannya secara sembarangan. Bagaimana jika rumor tersebut tidak benar dan itu hanya penipuan? Jika bukan karena keputusasaan Fang Yuan, dia tidak akan menggunakannya secepat itu. Tapi sekarang, Fang Yuan sepenuhnya mempercayainya. Karena kebenaran ada di hadapannya, tidak ada cara untuk membantahnya. Dia memang terlahir kembali. Kasihan sekaliguh yang baik ini. Aku menghabiskan banyak usaha, membantai ratusan ribu orang, menimbulkan murka surga, dan dengan susah payah menyempurnakannya, Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia telah terlahir kembali, dia tidak membawa jangkrik musim-semi-musim gugur bersamanya. Manusia adalah roh dari semua makhluk, dan Gu adalah inti dari langit dan bumi. Ada banyak Gu dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa Gu akan hilang setelah digunakan satu atau dua atau tiga kali. Beberapa Gu, asalkan tidak digunakan secara berlebihan, dapat digunakan kembali. Mungkin jangkrik musim-semi-musim gugur adalah Gu yang dapat dikonsumsi dan hanya dapat digunakan sekali. Tetapi meskipun hilang, saya dapat menyempurnakan yang lain. Saya bisa menyempurnakannya di kehidupan saya sebelumnya, tidak bisakah saya melakukannya di kehidupan ini. Setelah merasa kasihan, Fang Yuan mau tidak mau merasakan gelombang ambisi dan kepahlawanan. Dia bisa terlahir kembali, dan hilangnya jangkrik musim-semi-musim gugur dapat diterima sepenuhnya. Terlebih lagi, dia memiliki harta karun, dia tidak memiliki apa-apa. Harta karun ini adalah kenangan dan pengalamannya selama 500 tahun. Ada banyak harta karun dalam ingatannya, tapi belum ada yang membukanya. Ada banyak peristiwa besar yang membuatnya mudah memahami konteks sejarah. Ada banyak sekali orang, ada yang senior yang penyendiri, ada yang jenius, dan ada yang bahkan belum lahir. Itu juga berisi budidaya yang sulit dan pengalaman tempur yang kaya yang telah dia kumpulkan selama 500 tahun terakhir. Dengan ini, dia pasti memahami gambaran besarnya dan mengambil inisiatif. Selama dia memanipulasinya dengan baik, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjelajahi dunia tanpa hambatan dan menciptakan kembali sikap iblis yang hebat. Bahkan, dia mungkin bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Lalu bagaimana aku harus mengoperasikannya? Fang Yuan sangat rasional. Dia dengan cepat mengumpulkan emosinya dan merenung sambil menghadapi hujan malam di luar jendela. Ketika dia memikirkannya seperti ini, dia merasa ada banyak hal yang perlu dipikirkan. Setelah berpikir sejenak, kerutan dikeningnya semakin dalam. 500 tahun memang merupakan waktu yang lama. Mari kita tidak membicarakan kenangan kabur yang tidak dapat kuingat. Meskipun ada banyak harta karun tersembunyi dan pertemuan tak disengaja dari para guru abadi, sebagian besar harta karun itu berjarak ribuan mil atau hanya bisa dibuka pada waktu tertentu. Yang terpenting tetaplah budidaya. Laut purbanya belum terbuka dan dia belum memulai jalur budidaya guru-gu. Dia hanyalah manusia biasa. Saya harus berkultivasi sesegera mungkin dan meningkatkan kultivasi saya. Saya harus mengambil inisiatif dan menuai manfaat sebanyak mungkin sebelum sejarah. Terlebih lagi, jika tingkat pengolahan seseorang tidak cukup tinggi, mereka tidak akan bisa mencerna harta karun itu meskipun mereka mendapatkannya. Sebaliknya, itu adalah kentang panas, sebuah kejahatan memiliki batu giyok. Masalah pertama yang dihadapi Fang Yuan adalah kultivasi. Dia harus meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Jika lambat seperti kehidupan sebelumnya, itu akan terlambat. Untuk meningkatkan kultivasiku secepat mungkin, aku harus menggunakan sumber daya klan. Dengan situasiku saat ini, aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan berbahaya. Bahkan babi hutan biasa pun bisa merenggut nyawaku. Jika saya dapat mencapai tingkat kultivasi Master Gu peringkat 3, saya akan memiliki kemampuan dasar untuk melindungi diri saya sendiri dan melakukan perjalanan melalui pegunungan dan sungai di dunia ini. Dari sudut pandang demonik Pat Overlord yang telah berlatih selama 500 tahun, Gunung King Mao ini terlalu kecil. Desa Gu Yuel lebih seperti Sangkar. Namun, meskipun Sangkar memenjarakan kebebasan, sel penjara yang kokoh seringkali mewakili jenis keamanan tertentu. Huff, untuk saat ini, aku akan bola balik saja di sel penjara ini. Selama saya naik ke peringkat 3, saya bisa meninggalkan Gunung Malang ini. Tapi untungnya besok adalah upacara kebangkitan. Tidak lama kemudian, saya secara resmi dapat memulai budidaya guru Gusaya. Begitu dia memikirkan upacara kebangkitan, kenangan berdebu di hati Fang Yuan muncul. Apti Tudeh melihat keluar jendela, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Pada saat ini, pintu dibuka dengan lembut, dan seorang pria muda masuk. Saudaraku, kenapa kamu berdiri di dekat jendela di tengah hujan? Pemuda ini kurus, sedikit lebih pendek dari Fang Yuan, dan wajahnya sangat mirip dengan Fang Yuan. Fang Yuan berbalik untuk melihat pemuda ini, ekspresi rumit terlihat di wajahnya. Oh, itu kamu, saudara kembarku. Dia mengangkat alisnya sedikit, ekspresinya kembali ke ketidakpedulian seperti biasanya. Fang Zheng menunduk, melihat jari kakinya. Ini adalah gerakan khasnya. Saya melihat jendela saudara itu tidak ditutup, jadi saya ingin menyelinap masuk dan menutupnya. Besok adalah upacara kebangkitan. Saudaraku, ini sudah larut dan kamu masih belum tidur. Jika Paman dan Bibi tahu, mereka pasti khawatir. Dia tidak terkejut dengan ketidakpedulian Fang Yuan, karena kakaknya selalu seperti ini sejak dia masih muda. Terkadang dia berpikir mungkin orang jenius berbeda dari orang biasa seperti ini. Meskipun dia terlihat sangat mirip dengan saudaranya, dia sama biasa seperti semut. Mereka lahir dari rahim ibu yang sama, jadi mengapa surga begitu tidak adil? Saudaranya dikaruniai bakat berlian, sedangkan dia biasa saja seperti kerikil. Semua orang di sekitarnya akan mengatakan, ini adalah adik laki-laki Fang Yuan, ketika berbicara tentang dia. Paman dan bibinya sering menyuruhnya belajar dari kakaknya. Bahkan ketika dia melihat kecermin dan melihat wajahnya sendiri, dia merasa jijik. Pikiran-pikiran ini telah terakumulasi di lubuk hatinya selama bertahun-tahun. Seperti batu besar yang menekan dadanya, kepala Fang Zheng terkulai semakin rendah selama bertahun-tahun, dan dia menjadi semakin pendiam. Khawatir, memikirkan Paman dan bibinya, Fang Yuan mencibir diam-diam di dalam hatinya. Dia ingat dengan jelas bahwa kedua orang tua dari tubuh ini telah meninggal karena misi keluarga. Ketika dia berumur tiga tahun, dia dan saudaranya menjadi yatim piatu. Atas nama membesarkan mereka, Paman dan bibinya secara terbuka mengambil alih warisan orang tuanya, dan memperlakukan dia serta saudara laki-lakinya dengan kasar. Sebagai seorang transmigran, dia berencana menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktu. Namun kesulitan hidup memaksa Fang Yuan memilih untuk mengungkapkan, bakat, luar biasa miliknya. Yang disebut jenius sebenarnya hanyalah rasionalitas jiwa yang dewasa, dan beberapa puisi terkenal dari dinasti Tang dan Song di bumi. Bahkan dengan keterampilan sekecil itu, dia masih dianggap sebagai makhluk surgawi, dan mendapat perhatian luas. Di bawah tekanan eksternal, Fang Yuan muda tidak punya pilihan selain mempertahankan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh untuk melindungi dirinya sendiri dan mengurangi kemungkinan terekspos. Seiring waktu, ketidakpedulian menjadi ekspresi kebiasaannya. Begitu saja, Paman dan bibinya tidak bisa lagi memperlakukan dia dan saudaranya dengan kasar. Seiring bertambahnya usia, masa depannya menjadi lebih menjanjikan, dan pengobatannya juga meningkat. Tapi ini bukanlah cinta, tapi semacam investasi. Sungguh menggelikan bahwa saudaranya tidak melihat kebenaran. Dia tidak hanya ditipu oleh Paman dan bibinya, tetapi dia juga mengubur kebenciannya terhadapnya. Meskipun dia terlihat patuh sekarang, dalam ingatannya, setelah dia diuji untuk memiliki bakat nilai A, dia diasuh oleh keluarga, dan kebencian serta kecemburuannya yang tersembunyi dilepaskan. Dia sering mengincar, mempersulit, dan menindas saudaranya sendiri. Ada pun bakatnya sendiri. He he, nilai tertinggi yang dimilikinya hanya nilai C. Nasib selalu bercanda. Sepasang saudara kembar, bakat sang kakak hanya kelas C, namun ia menikmati gelar jenius selama lebih dari 10 tahun. Adik laki-lakinya tidak dikenal, tetapi dia memiliki bakat nilai A. Hasil pencerahan mengejutkan anggota klan. Hal ini juga menyebabkan perlakuan terhadap kedua bersaudara tersebut menjadi terbalik total. Adik laki-lakinya seperti seekor naga yang naik ke langit, sedangkan sang kakak seperti burung phoenix yang jatuh ke tanah. Setelah itu, banyak kesulitan dari sang adik, tatapan dingin paman dan bibinya, serta hinaan dari anggota klan. Membenci. Henry Fang membenci kehidupan sebelumnya. Dia membenci kurangnya bakatnya, membenci kekejaman klan, dan membenci ketidakadilan nasib. Namun kini, dengan pengalaman hidup selama 500 tahun, ia mengkaji ulang proses tersebut. Hatinya tenang, dan tidak ada kebencian. Apa yang membuat marah? Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, dia juga bisa memahami adik laki-lakinya, paman dan bibinya, serta musuh-musuh saleh yang mengepungnya 500 tahun kemudian. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat, yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Inilah sifat dunia ini. Selain itu, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, dan mereka semua berjuang demi rahasia surgawi. Apa yang tidak perlu dipahami tentang saling membunuh dan menindas? Pengalaman 500 tahun telah lama membuatnya memahami semua ini. Di dalam hatinya, hanya ada jalan keabadian. Jika seseorang menghalangi jalannya, tidak peduli siapa orangnya, itu hanya masalah hidup dan mati. Ambisi dalam hatinya terlalu besar. Begitu dia menginjakan kaki di jalan ini, dia ditakdirkan menjadi musuh seluruh dunia. Dia ditakdirkan untuk sendirian, dan dia ditakdirkan untuk membunuh. Ini adalah realisasi yang diringkas dari 500 tahun kehidupan. Balas dendam bukanlah rencanaku. Jalan iblis jahat tidak pernah berupa kompromi. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak bisa menahan tawa. Dia menoleh untuk melihat adik laki-lakinya, dan berkata, kamu boleh pergi. Jantung Fang Zheng tidak bisa menahan jantungnya berdebar. Ia merasa tatapan kakaknya setajam bila es, seolah mampu menembus lubuk hatinya yang terdalam. Di bawah tatapan seperti itu, dia merasa seolah-olah dia telanjang di salju, dan tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Kalau begitu sampai jumpa besok, saudaraku. Tidak berani mengatakan apapun, Fang Zheng perlahan menutup pintu dan mundur. 3. Bang, 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 bang. Penjaga malam yang berpatroli membunyikan genta secara ritmis. Suara itu merambat ke gedung tinggi. Fang Yuan membuka kelopak matanya yang kering dan berpikir, ini hari kelima malam ini. Tadi malam, dia berbaring di tempat tidur dan berpikir lama. Dia membuat banyak rencana, tetapi dia hanya tidur lebih dari dua jam. Tubuh ini belum mulai berkultivasi, jadi dia tidak punya banyak energi. Sebab, gelombang rasa lelah masih menyelimuti tubuh dan pikirannya. Namun, pengalaman lebih dari 500 tahun telah membentuk tekad baja Fang Yuan. Rasa kantuk yang sedikit ini bukanlah apa-apa. Segera, dia menyingkirkan selimut sutra tipis di tubuhnya dan bangkit dengan rapi. Ketika dia membuka jendela, hujan musim semi telah berhenti. Aroma tanah, pepohonan, dan bunga liar terasa segar dan lembab. Fang Yuan merasakan kepalanya jernih dan rasa kantuknya benar-benar hilang. Matahari belum terbit, langit berwarna biru tua, gelap dan cerah pada saat bersamaan. Sejauh mata memandang, gedung tinggi yang terbuat dari bambu hijau dan pepohonan kontras dengan pegunungan. Warnanya hijau tenang dan gelap. Gedung tinggi itu memiliki setidaknya dua lantai. Itu adalah struktur unik rumah penduduk pegunungan. Karena gunungnya terjal, lantai pertama berupa tumpukan kayu besar, dan lantai dua menjadi tempat tinggal masyarakat. Fang Yuan dan saudaranya Fang Zheng tinggal di lantai dua. Tuan muda Fang Yuan, Anda sudah bangun. Aku akan naik ke atas dan membantumu mandi. Saat ini, suara seorang gadis muda datang dari bawah. Fang Yuan melihat ke bawah. Itu adalah pelayan pribadinya, Shen Chui. Penampilannya hanya bisa dianggap rata-rata, tapi dia berpakaian bagus. Dia mengenakan kemeja hijau, lengan panjang, celana panjang, dan sepatu bersulam. Bahkan ada jepit rambut mutiara di rambut hitamnya. Seluruh tubuhnya memancarkan vitalitas masa muda. Dia memandang Fang Yuan dengan gembira. Membawa baskom berisi air, dia naik ke atas. Airnya hangat dan digunakan untuk mencuci muka. Membilas mulutnya dengan ranting pohon willow yang dicelupkan ke dalam garam salju dapat membersihkan dan memutihkan giginya. Shen Chui melayaninya dengan lembut. Ada senyuman di wajahnya, dan matanya dipenuhi cinta. Setelah itu, dia membantu Fang Yuan mengenakan pakaiannya. Dalam prosesnya, dia menggosokkan payudaranya yang besar ke lengan atau punggung Fang Yuan dari waktu ke waktu. Fang Yuan tanpa ekspresi, dan hatinya setenang air. Pelayan ini tidak hanya menjadi mata-mata paman dan bibinya, tetapi dia juga sombong dan memiliki temperamen dingin. Di kehidupan sebelumnya, dia telah ditipu olehnya. Setelah upacara kebangkitan, ketika statusnya anjlok, dia segera berbalik melawannya dan memutar matanya ke arahnya. Ketika Fang Zheng tiba, dia melihat Shen Chui merapikan kerutan di pakaian Fang Yuan. Matanya tidak bisa menahan rasa iri dan cemburu. Dia telah tinggal bersama saudaranya selama beberapa tahun terakhir dan dirawat oleh Fang Yuan. Dia juga memiliki seorang pelayan untuk melayaninya. Namun, itu bukanlah seorang pelayan muda seperti Shen Chui, melainkan seorang pelayan tua yang gemuk dan bengkak. Jika suatu hari nanti, Shen Chui bisa melayaniku seperti ini, bagaimana rasanya? Fang Zheng memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani memikirkannya. Bibi dan pamannya menyukai Fang Yuan, dan ini adalah masalah yang diketahui semua orang di Fu. Awalnya, dia tidak memiliki pelayan untuk melayaninya. Fang Yuan lah yang berinisiatif meminta satu untuk Fang Zheng. Meski ada perbedaan status antara tuan dan pelayan, Fang Zheng tidak berani meremehkan Shen Chui. Ini karena ibu Shen Chui adalah Shen Momo yang melayani bibinya dan juga pengurus seluruh Fu. Dia sangat dipercaya oleh bibinya dan memiliki banyak kekuasaan. Baiklah, kamu tidak perlu membereskannya. Fang Yuan dengan tidak sabar menepis tangan lembut Shen Chui. Pakaiannya sudah lama dirapikan, dan Shen Chui lebih menggoda. Baginya, masa depannya cerah, dan kemungkinan memiliki bakat nilai A sangat tinggi. Jika dia bisa menjadi selir Fang Yuan, dia bisa berubah dari budak menjadi tuan. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai langit dalam satu langkah. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah ditipu dan bahkan menyukai pelayan wanita ini. Setelah kelahirannya kembali, ia sejernih api, dan hatinya sedingin es. Kamu boleh pergi. Fang Yuan bahkan tidak melihat ke arah Shen Chui saat dia merapikan borgolnya. Shen Chui sedikit cemberut. Dia merasa sedikit aneh dan bersalah atas kurangnya pemahaman Fang Yuan hari ini. Dia ingin mengatakan sesuatu yang centil, tapi dia terhalang oleh temperamen Fang Yuan yang tidak bisa dijelaskan. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tapi akhirnya berkata, ya, dan dengan patuh mundur. Apakah kamu siap? Fang Yuan memandang Fang Zheng. Adik laki-lakinya berdiri di depan pintu dengan bingung. Dia menunduk untuk melihat jari kakinya dan dengan lembut berkata, N. Faktanya, dia sudah terbangun pada jam keempat. Dia terlalu gugup untuk tertidur, jadi dia diam-diam bangun dan bersiap lebih awal. Kedua matanya memiliki lingkaran hitam. Henry Fang mengangguk. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak paham dengan pikiran adiknya, tapi di kehidupan ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Tapi tidak ada gunanya menunjukkannya saat ini, jadi dia dengan ringan memerintahkan, kalau begitu ayo pergi. Maka, kedua bersaudara itu keluar dari kediaman. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak orang yang seumuran, berpasangan dan bertiga. Jelas sekali, mereka memiliki tujuan yang sama. Lihat, mereka adalah dua saudara laki-laki dari keluarga Fang. Bisikan hati-hati terdengar di telinga mereka. Yang berjalan di depan adalah Fang Yuan. Dialah yang menulis puisi itu, Fang Yuan. Seseorang menekankan. Jadi itu dia. Dia tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia benar-benar sombong seperti rumor yang beredar. Seseorang berkata dengan nada masam, dengan rasa iri dan iri. Huff, kalau kamu bisa seperti dia, kamu juga bisa menjadi sombong. Seseorang menjawab dengan mendengus dingin, menyembunyikan semacam ketidakpuasan. Fang Zheng mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Dia sudah lama terbiasa dengan diskusi seperti ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang kakaknya, berjalan dalam diam. Saat ini, Cakrawala sudah diterangi cahaya pagi. Bayangan Fang Yuan muncul di wajahnya. Matahari berangsur-angsur terbit, tetapi Fang Zheng tiba-tiba merasa sedang berjalan menuju kegelapan. Kegelapan ini berasal dari saudaranya. Mungkin dalam hidup ini, dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari bayang-bayang besar kakaknya. Dia merasakan ledakan tekanan di dadanya, dan bahkan kesulitan bernapas. Perasaan terkutuk ini bahkan membuatnya teringat pada kata, mati lemas. Huff, diskusi seperti ini sebenarnya adalah kasus pohon yang menonjol di hutan tertiup angin. Mendengarkan diskusi di telinganya, Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Tidak mengherankan jika setelah tes bakat kelas C-nya, dia dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Untuk waktu yang lama, dia diperlakukan dengan kasar, dipandang rendah, dan diperlakukan dengan dingin. Di belakangnya, nafas saudaranya Fang Zheng yang semakin teredam juga terdengar olehnya. Apa yang tidak dia sadari di kehidupan sebelumnya, dapat dia lihat dengan jelas di kehidupan ini. Ini adalah wawasan tajam yang dihasilkan oleh pengalaman hidup selama 500 tahun. Dia tiba-tiba teringat pada paman dan bibinya. Mereka benar-benar punya beberapa trik. Mereka menugaskan Sen Chui Lai untuk mengawasinya, dan menugaskan seorang pengasuh tua untuk saudaranya. Faktanya, ada perbedaan perlakuan lain dalam detail kehidupan. Ini semua dilakukan dengan sengaja. Hal itu untuk memancing kemarahan di hati saudaranya, dan untuk memancing hubungan persaudaraan antara dia dan saudaranya. Dunia tidak mengkhawatirkan kelangkaan, tapi ketimpangan. Di kehidupan sebelumnya, pengalamannya terlalu sedikit, dan kakaknya terlalu bodoh dan naif, sehingga ia berhasil diprovokasi oleh paman dan bibinya. Sejak kelahirannya kembali, upacara kebangkitan akan segera dimulai. Situasinya sepertinya sulit untuk diubah, namun dengan metode dan kebijaksanaan iblis Fang Yuan, bukan tidak mungkin untuk berubah. Saudara ini bisa saja ditindas dan ditundukkan sepenuhnya. Shen Chui Lai, seorang gadis kecil, bisa dimasukkan ke dalam harem lebih awal. Ada juga paman dan bibinya, pemimpin klan, dan para tetua. Setidaknya ada ratusan cara untuk mengalahkan mereka. Tapi, aku tidak ingin melakukan ini, Fang Yuan menghela nafas dengan santai di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia adalah saudara kandungnya? Tidak ada cinta kekeluargaan untuk dibicarakan. Dia hanya orang luar, jadi tidak masalah membiarkannya pergi. Tidak peduli betapa cantiknya Shen Chui Lai, tanpa cinta dan kesetiaan, dia hanyalah mayat. Ditambahkan ke harem, dia tidak layak. Bahkan jika itu adalah paman dan bibinya, pemimpin klan, dan para tetua, mereka semua adalah orang yang lewat dalam hidupnya. Mengapa dia harus memutar otak dan membuang energinya untuk mengalahkan orang yang lewat ini? He he. Selama tidak menghalangi perjalanannya, maka dia akan bermain dengan telurnya sendiri. Dia bahkan tidak mau repot-repot menginjaknya. 4. Matahari pagi terbit, sinarnya bersinar terang. Kabut gunung tidak terlalu tebal, dan mudah ditembus sinar matahari yang seperti pedang. Lebih dari 100 pemuda berusia 15 tahun berkumpul di depan paviliun klan. Paviliun klan terletak di tengah desa. Tingginya lima lantai, dengan atap melengkung dan dijaga ketat. Di depan paviliun ada alun-alun tempat tablet nenek moyang guyue diabadikan. Patriark setiap generasi juga tinggal di sini. Setiap kali ada upacara besar atau kejadian tak terduga, Sang Patriark akan mengumpulkan para tetua di sini untuk berdiskusi dan berdiskusi. Ini adalah pusat kekuasaan seluruh desa. Bagus sekali, kalian semua datang tepat waktu. Hari ini adalah upacara kebangkitan, titik balik besar dalam hidup Anda. Tanpa basa-basi lagi, ikuti saya. Orang yang bertanggung jawab atas perjalanan ini adalah tetua akademi. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan dia bersemangat saat memimpin para pemuda ke paviliun klan. Tapi mereka tidak naik ke atas. Sebaliknya, mereka turun melalui pintu masuk aula. Mengikuti tangga batu yang dibuat dengan baik, mereka memasuki gua bawah tanah. Semua pemuda terkagum-kagum. Gua bawah tanah itu luar biasa. Stalaktit tersebut mengeluarkan tujuh warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru dan ungu. Warna-warna bersinar di wajah para pemuda, seperti pelangi. Fang Yuan berada di tengah kerumunan, diam-diam mengamati semuanya. Dia berpikir dalam hati, ratusan tahun yang lalu, klan Gu Yue bermigrasi dari dataran tengah ke perbatasan selatan, dan menetap di sini, di gunung Qing Mao. Mereka menyukai mata air roh di gua bawah tanah ini. Mata air roh ini menghasilkan batu Yuan dalam jumlah besar, dan dapat dikatakan sebagai fondasi desa Gu Yue. Setelah beberapa ratus langkah, hari menjadi semakin gelap, dan mereka dapat mendengar suara air. Berbelok di tikungan, sebuah sungai bawah tanah selebar tiga kaki muncul di depan mereka. Lampu warna-warni stalaktit telah hilang sama sekali. Namun dalam kegelapan, sungai memancarkan cahaya biru redup, seperti galaksi di langit malam. Sungai mengalir dari kedalaman gua yang gelap. Airnya sangat jernih, dan mereka bahkan bisa melihat ikan-ikan yang berenang, tumbuhan air, serta pasir dan batu di dasar sungai. Di seberang sungai ada lautan bunga. Ini adalah anggrek bulan yang dibudidayakan secara khusus oleh klan Gu Yue. Kelopaknya seperti bulan sabit, menampakkan warna biru merah jambu yang cantik dan anggun. Batang bunganya seperti batu giyok, dan bagian tengah bunganya bersinar seperti mutiara di bawah cahaya. Sekilas, dengan latar belakang gelap, lautan bunga di tepi sungai tampak seperti karpet besar berwarna biru dan hijau yang dihiasi mutiara yang tak terhitung jumlahnya. Anggrek bulan adalah bahan pembuat banyak cacinggu. Lautan bunga ini bisa dikatakan sebagai tempat berkembang biak terbesar bagi keluarga tersebut. Fang Yuan sangat menyadari hal ini. Sangat cantik. Sangat cantik. Wawasan anak-anak muda telah diperluas. Mata mereka berbinar, dan mereka bersemangat sekaligus gugup. Baiklah, sekarang dengarkan aku. Orang yang aku panggil akan menyeberangi sungai dan pergi keseberang. Dia akan berusaha sejauh yang dia bisa. Tentu saja, semakin jauh semakin baik. Apakah kalian semua jelas? Kata sesepuh. Dipahami. Para pemuda menjawab, sebenarnya sebelum datang ke sini, ia telah mendengar dari keluarga dan seniornya bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin baik bakatnya, dan semakin besar pula prestasinya di masa depan. Gu Yue, Chen Bo, penatua itu menunjuk orang pertama dalam daftar. Meski sungainya lebar, namun tidak dalam. Itu hanya mencapai lutut pemuda itu. Ekspresi Chen Bo serius saat dia melangkah ke lautan bunga di tepi sungai. Segera, dia merasakan tekanan yang tidak terlihat, seolah-olah ada dinding tak terlihat di depannya, mencegahnya untuk bergerak maju. Saat dia berjuang untuk bergerak maju, setitik cahaya tiba-tiba muncul di lautan bunga di dekat kakinya. Setitik cahayanya sangat tipis, dan warnanya putih polos. Cahaya berkumpul menuju Chen Bo dan memasuki tubuhnya. Chen Bo segera merasakan tekanannya berkurang. Dinding takasat mata itu tiba-tiba menjadi lunak. Dia mengertakkan gigi dan berjalan ke depan, memaksa masuk. Setelah tiga langkah, tekanan di depannya meningkat lagi. Sama seperti sebelumnya, itu seperti tembok, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Melihat ini, tetua itu menghela nafas, dan saat merekam, dia berkata, Gu Yue, Chen Bo, tiga langkah, tidak ada bakat guru-gu. Selanjutnya, Gu Yue, Zhao Xie. Wajah Chen Bo menjadi pucat, dan dia mengertakkan gigi saat menyeberangi sungai dan kembali ke posisi semula. Tanpa bakat, dia hanya bisa hidup sebagai manusia fana dan hanya akan menempati posisi terendah dalam klan. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Pukulan itu terlalu besar, dan itu setara dengan membunuh harapan hidupnya. Banyak orang memberinya tatapan menyedihkan, tetapi lebih banyak lagi orang yang memperhatikan pemuda kedua yang mencapai pantai seberang. Sayangnya, pemuda ini hanya bisa maju empat langkah, dan juga tidak punya bakat. Tidak semua orang memiliki bakat untuk berkultivasi. Biasanya, 5 dari 10 orang bisa berkultivasi, dan itu sudah lumayan. Di klan Gu Yue, rasio ini bahkan lebih tinggi lagi, mencapai 6 orang. Ini karena Nenek Moyang Gu Yue, yang merupakan pemimpin klan generasi pertama, adalah seorang ahli legendaris yang terkenal. Karena budidayanya, garis keturunannya mengandung gen yang menanggung beban kekuatan. Klan Gu Yue memiliki garis keturunannya, jadi bakat mereka umumnya lebih tinggi. Dua kasus berturut-turut tanpa bakat membuat para tetua lainnya yang mengamati secara rahasia memiliki ekspresi jelek. Bahkan pemimpin klan Gu Yue yang tua dan bijaksana sedikit mengernyit. Pada saat ini, tetua akademi meneriakkan nama ketiga, Gu Yue Mobei. Di sini, seorang pemuda berwajah kuda mengenakan jubah linen berteriak pelan, dan melangkah keluar dari kerumunan. Dia tinggi, dan jauh lebih tebal daripada orang lain seusianya. Dia memiliki aura gagah berani tentang dirinya. Dia menyeberangi sungai dalam dua atau tiga langkah, dan melangkah ke tepi seberang. Sepuluh langkah, dua puluh langkah, tiga puluh langkah. Cahaya redup memasuki tubuhnya satu demi satu. Dia berjalan sampai ke anak tangga ke tiga puluh enam, dan akhirnya dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Para pemuda di seberang sana tercengang. Tetua akademi berteriak gembira, Bagus, Gu Yue Mobei, bakat kelas B. Kemarilah, biarkan aku melihat laut purbamu. Gu Yue Mobei kembali ke sisi tetua akademi. Yang terakhir mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu pemuda itu. Dia menutup matanya dan memeriksanya. Lalu menarik tangannya. Dia menganggup dan mencatat di selembar kertas, Gu Yue Mobei, 66 persen lal purba, dapat dipelihara dengan penuh semangat. Bakatnya, dari atas ke bawah, dibagi menjadi empat kelas, A, B, C, dan D. Anak muda dengan bakat tingkat AD, setelah tiga tahun mengasuh, bisa menjadi Master Gu Veteran Peringkat 1, dan menjadi landasan klan. Anak muda dengan bakat tingkat AC, setelah dua tahun mengasuh, kemungkinan besar akan menjadi Master Gu Peringkat 2, dan menjadi tulang punggung klan. Bakat kelas AB perlu dijaga. Mereka seringkali diasuh sebagai tetua klan di masa depan, dan setelah enam hingga tujuh tahun, mereka bisa menjadi Master Gu Peringkat 3. Sedangkan untuk bakat tingkat A, bahkan jika ada yang muncul, itu akan menjadi kekayaan seluruh keluarga. Dengan perawatan dan sumber daya yang cermat, dia akan mampu menjadi Master Gu Peringkat 4 dalam waktu sekitar sepuluh tahun. Saat itu, dia akan mampu bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan. Dengan kata lain, selama Gu Yue Mobe ini tumbuh besar, dia akan menjadi tetua klan Gu Yue di masa depan. Tidak mengherankan jika tetua Akademi begitu bahagia hingga dia tertawa, dan para tetua yang diam-diam menonton semuanya menghela nafas lega. Kemudian, mereka semua melirik dengan iri ke salah satu tetua. Tetua ini juga memiliki wajah yang panjang, itu adalah kakek Gu Yue Mobe, Gu Yue Mochen. Wajahnya sudah dipenuhi senyuman, dan dia memandang rival lamanya dengan provokatif, bagaimana, cucuku lumayan kan. Gu Yue Lian Tetua klan Gu Yue Lian memiliki rambut merah, dan pada saat ini, dia mendengus dingin dan tidak menjawab, wajahnya suram dan jelek. Satu jam kemudian, setengah dari anak-anak telah melangkah ke lautan bunga, dan ada banyak bakat kelas C dan D. Tentu saja, hampir separuh dari mereka tidak memiliki bakat sama sekali. Huh, garis keturunannya semakin tipis, dan pada tahun-tahun ini, klan belum menghasilkan banyak ahli peringkat 4 untuk memperkuat garis keturunan. Pemimpin klan generasi keempat adalah satu-satunya ahli peringkat 5, namun pada akhirnya, dia binasa bersama dengan biksu bunga anggur, tanpa meninggalkan keturunan apapun. Bakat generasi muda klan Gu Yue semakin lemah. Pemimpin klan menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, tetua akademi berteriak, Gu Yue Cheng. Mendengar nama ini, semua tetua memandang ke arah Gu Yue Lian, ini adalah cucu Gu Yue Lian. Gu Yue Cheng bertubuh pendek, wajahnya penuh bopeng, dia mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh keringat, dan dia tampak sangat gugup. Dia melangkah ke pantai seberang, dan titik cahaya memasuki tubuhnya, dia berjalan 36 langkah berturut-turut sebelum berhenti. Kelas B lagi, teriak tetua akademi. Anak-anak muda menjadi gempar, dan semua melirik ke arah Gu Yue Cheng dengan iri. Hahaha, 36 langkah, 36 langkah. Gu Yue Lian berteriak, dan menatap Gu Yue Mo Chen untuk pamer. Kali ini, giliran Gu Yue Mo Chen yang marah. Gu Yue Cheng, di tengah kerumunan, Fang Yuan dengan serius mengusap dagunya. Dalam ingatannya, karena dia curang dalam upacara kebangkitan, dia dihukum berat oleh klan. Kenyataannya, bakatnya hanya kelas C, tetapi kakeknya Gu Yue Lian telah memalsukannya, jadi dia mendapat kesan yang salah tentang bakat kelas B. Faktanya, jika dia ingin menipu, Fang Yuan memiliki lusinan rencana di benaknya, dan beberapa rencana bahkan lebih sempurna daripada rencana Gu Yue Cheng. Jika dia menunjukkan bakat kelas B atau A, dia pasti akan dibina secara intensif oleh klan. Namun pertama-tama, waktu kelahiran kembali Fang Yuan terlalu singkat, dan dengan situasinya saat ini, sulit baginya untuk mempersiapkan metode curang apapun. Kedua, meskipun dia berhasil menipu, kecepatan kultifasinya di masa depan tidak akan bisa disembunyikan, dan akan tetap terekspos. Tapi Gu Yue Cheng ini berbeda, kakeknya adalah Gu Yue Lian, salah satu dari dua tetua terkuat di klan, dan dia bisa melindunginya. Gu Yue Lian dan Gu Yue Mo Chen selalu menjadi musuh, dan kedua tetua ini adalah dua faksi terbesar di klan. Untuk menekan lawannya, dia membutuhkan cucunya yang memiliki bakat luar biasa. Itu juga karena dia melindunginya sehingga Gu Yue Cheng dapat menyembunyikannya untuk sementara waktu. Dalam ingatanku, jika bukan karena kecelakaan itu, aku tidak akan terekspos. Mata Fang Yuan berbinar, dan dia memikirkan cara menggunakan ini untuk memaksimalkan manfaatnya. Jika dia mengungkapkannya di tempat, meskipun dia akan menerima sedikit hadiah dari klan, dia akan menyinggung Gu Yue Lian yang kuat, jadi dia tidak bisa melakukannya. Dalam jangka pendek, dia tidak bisa memeras atau memeras uang. Karena kekuatannya terlalu rendah, ia akan membawa bencana pada dirinya sendiri. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba mendengar tetua akademi memanggil namanya, Gu Yue Fang Yuan. 5. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi sunyi saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Ini menjadi semakin menarik. Fang Yuan tertawa di dalam hatinya. Di bawah pandangan semua orang, dia menyeberangi sungai dan melangkah ke sisi lain. Segera, dia merasakan lapisan tekanan. Tekanan ini datang dari mata air roh di kedalaman lautan bunga. Mata air roh menghasilkan energi purba, dan karena energi purba terlalu padat, hal itu menyebabkan tekanan. Namun tak lama kemudian, dari bunga di sekitar kaki Fang Yuan, sebuah titik cahaya muncul. Titik cahaya itu melayang dan menutupi seluruh tubuh Fang Yuan, sebelum memasuki tubuhnya. Ini adalah harapan Gu. Fang Yuan bergumam di dalam hatinya. Meskipun penanggung jawab tidak menjelaskan, dia mengetahuinya dengan jelas. Setiap titik cahaya adalah Gu. Gu itu disebut harapan. Salah satu legenda paling kuno adalah tentang harapan Gu. Legenda mengatakan bahwa ketika dunia ini baru terbentuk, itu adalah tanah terpencil tempat binatang buas berkeliaran. Manusia pertama muncul, namanya Renzu. Dia makan daging mentah dan minum darah, menjalani kehidupan yang sulit. Terutama ada sekelompok binatang buas bernama Predicaments, mereka menyukai rasa Renzu dan ingin memakannya. Renzu tidak memiliki tubuh seperti batu, dia juga tidak memiliki cakar tajam seperti binatang buas, bagaimana dia bisa melawan kesulitan ini. Sumber makanannya tidak stabil, dia harus bersembunyi sepanjang hari, berada di dasar rantai makanan, dia hampir tidak bisa bertahan hidup. Saat ini, tiga Gu mendatangi Renzu dan berkata, selama Anda menggunakan hidup Anda untuk mendukung kami, kami akan membantu Anda melewati ini. Renzu tidak punya pilihan, dia hanya bisa menyetujui ketiga Gu ini. Dia pertama kali menggunakan masa mudanya untuk mengasuh Gu terbesar di antara ketiganya, dan Gu memberinya kekuatan. Dengan kekuatan, kehidupan Renzu mulai membaik, ia mulai memiliki sumber makanan yang stabil, ia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia berani dan kejam, mengalahkan banyak kesulitan. Namun tak lama kemudian, dia menderita. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kekuatan tidaklah maha kuasa, perlu dipulihkan dan dipelihara, tidak dapat disiasiakan. Dan bagi seluruh kelompok Predicament, kekuatannya sendiri terlalu kecil. Renzu merenungkan pengalaman menyakitkan ini dan memutuskan untuk menggunakan tahun-tahun puncaknya untuk mengasuh Gu yang paling cantik di antara ketiganya. Oleh karena itu, Gu kedua memberinya kebijaksanaan. Renzu memiliki kebijaksanaan, dia belajar berpikir dan berefleksi, dan mulai mengumpulkan pengalaman. Ia menemukan bahwa menggunakan kebijaksanaan seringkali lebih efektif daripada menggunakan kekuatan. Mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya, dia menaklukkan banyak target yang tidak dapat dia taklukkan sebelumnya dan membunuh lebih banyak lagi Predicament. Mereka memakan dagingnya dan meminum darah kesulitan untuk bertahan hidup dengan gigih. Namun, hal-hal baik tidak bertahan lama. Leluhur Ren semakin tua. Ini karena dia telah memberi pemuda dan pria parubaya itu kekuatan Gu dan kebijaksanaan Gu. Ketika seseorang menjadi tua, otot-ototnya mengalami atrofi dan otaknya melambat. Ya ampun, apa lagi yang bisa kamu berikan kepada kami? Tidak ada lagi yang bisa kamu tawarkan kepada kami. Setelah Gu kekuatan dan Gu kebijaksanaan menyadari hal ini, mereka pergi tanpa perasaan. Renzu kehilangan kekuatan dan kecerdasannya, dan ditemukan oleh kesulitan, dia dikelilingi oleh gerombolan binatang buas. Dia sudah tua dan tidak bisa berlari lagi. Semua giginya tanggal, dan dia bahkan tidak bisa mengunya buah-buahan dan sayuran liar. Dia tanpa daya terjatuh ke tanah, dikelilingi oleh keadaan sulit yang padat, hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Tepat pada saat itu, Gu ketiga berkata kepadanya, Ya ampun, sembahlah aku, aku bisa membantumu lepas dari kesulitanmu. Renzu menitikan air mata, Gu, apa lagi yang bisa aku miliki? Lihat, Gu kekuatan dan Gu kebijaksanaan telah meninggalkanku. Dan saya hanya memiliki usia tua yang tersisa. Dibandingkan dengan anak muda dan parubaya, usia tua memang tidak layak disebut, namun jika aku memujamu dengan usia tuaku, hidupku akan segera berakhir. Meskipun aku dikelilingi oleh kesulitan sekarang, aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Aku ingin hidup lebih lama lagi, meski hanya sedetik. Jadi pergilah, aku tidak bisa memujamu lagi. Gu itu berkata, di antara ketiga Gu, permintaanku adalah yang terkecil. Ya ampun, kamu hanya perlu memberikan hatimu padaku. Kalau begitu aku akan memberikan hatiku padamu. Renzu berkata, tapi oh Gu, apa lagi yang bisa kamu berikan padaku? Dalam keadaan sulit ini, meskipun Gu kekuatan dan Gu kebijaksanaan kembali kepadaku, mereka tidak dapat mengubahnya. Dibandingkan dengan kekuatan Gu, Gu ini adalah yang terlemah, hanya berupa titik cahaya kecil. Dibandingkan dengan kebijaksanaan Gu, Gu ini paling redup, hanya bisa memancarkan cahaya putih lemah dan tidak cantik sama sekali. Namun saat manusia memberikan hatinya pada Gu ini, tiba-tiba Gu ini bersinar dengan cahaya tak terbatas. Dalam hal ini, Predicaman berteriak ketakutan, ini adalah Hop Gu, mundurlah, kami Predicaman paling takut dengan harapan. Binatang-binatang Predicaman segera mundur dengan panik. Renzu tercengang, sejak saat itu, dia tahu, ketika menghadapi kesulitan, berikan hatimu pada harapan. Dan saat ini, Hop Gu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh Fang Yuan. Karena tekanan luar, mereka dengan cepat berkumpul di perut Fang Yuan, membentuk bola tiga inci di bawah pusarnya. Fang Yuan segera merasakan tekanannya berkurang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terus maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, akan ada Hop Gu yang terbang keluar dari lautan bunga, memasuki tubuhnya dan bergabung dengan bola cahaya. Bola cahaya menjadi lebih besar dan terang. Tapi orang yang bertanggung jawab di seberang sungai mengerutkan kening. Jumlah harapan Gu sepertinya terlalu sedikit. Banyak tetua yang diam-diam mengamati Fang Yuan melihat pemandangan ini dan hati mereka tenggelam. Pemimpin klan juga mengerutkan kening, ini jelas bukan bakat kelas A. Fang Yuan menahan tekanan dan terus maju. Di bawah sepuluh langkah, mereka tidak memiliki bakat budidaya. Antara sepuluh hingga dua puluh langkah, mereka memiliki bakat kelas D. Antara dua puluh hingga tiga puluh langkah, mereka memiliki bakat kelas C. Antara tiga puluh hingga empat puluh langkah, mereka memiliki bakat kelas B. Antara empat puluh hingga lima puluh langkah, mereka memiliki bakat tingkat A. Sejauh ini, saya telah berjalan dua puluh tiga langkah. Dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh. Fang Yuan diam-diam menghitung dalam hatinya. Ketika dia mencapai dua puluh tujuh langkah, dia seperti mendengar ledakan, bola cahaya di antara kedua ginjalnya di perutnya telah terkumpul hingga batasnya dan tiba-tiba meledak. Ledakan ini hanya terjadi di dalam tubuh Fang Yuan, dan orang luar tidak bisa merasakannya sama sekali. Hanya Fang Yuan yang merasakan misteri yang menggemparkan pada saat itu. Dalam sekejap, seluruh bulu di tubuhnya berdiri, pori-porinya tertutup rapat, pikirannya seperti tali busur yang ditarik, tiba-tiba menegang. Segera setelah itu, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong, seluruh tubuhnya lemas, seolah-olah dia telah jatuh ke awan. Detak jantungnya mengendur, pori-pori keringatnya mengecil, dan seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi lapisan tipis keringat. Proses ini, meski terdengar lama, ia datang dengan cepat, dan pergi secara tiba-tiba. Fang Yuan linglung sesaat, lalu dia sadar kembali. Dia diam-diam melihat ke dalam tubuhnya, dan menemukan bahwa di bawah pusarnya, di tengah kedua ginjalnya, sebuah lubang muncul entah dari mana. Membuka aperture berhasil. Ini adalah harapan umur panjang. 6. Bukaannya misterius, meski berada di tubuh Fang Yuan, namun tidak berada di ruang yang sama dengan organnya. Bisa dibilang itu sangat besar, atau sangat kecil. Ada yang menyebutnya Zifu, ada pula yang menyebutnya Huachi. Namun lebih banyak orang yang menyebutnya celah laut purba. Seluruh bukaan berbentuk bola, permukaan bukaan mengalir dengan cahaya putih, itu adalah lapisan cahaya. Itu adalah lapisan cahaya yang terbentuk saat Hokgu meledak. Karena lapisan cahaya inilah aperture tidak runtuh. Di dalam celah itu secara alami terdapat laut purba. Air lautnya halus seperti cermin, memperlihatkan warna hijau giyok, tetapi sangat kental, dengan kilau tembaga. Ini adalah kondensasi esensi purba tembaga hijau yang hanya dimiliki oleh Master Gu peringkat 1, yang umumnya dikenal sebagai Laut Perunggu. Ketinggian laut kurang dari setengah tinggi bukaan, hanya 44%. Ini adalah batasan dari bakat kelas C. Setiap tetes air laut merupakan saripati purba, mewakili kondensasi semangat Fang Yuan, melambangkan potensi kehidupan yang telah ia kumpulkan selama 15 tahun terakhir. Para Master Gu menggunakan cairan primeval ini untuk mengaktifkan cacing Gu mereka. Artinya, mulai saat ini dan seterusnya, Fang Yuan telah resmi masuk dalam jajaran Master Gu peringkat 1. Bukaannya terbuka, dan tidak ada lagi harapan Gu yang memasuki tubuh Fang Yuan. Fang Yuan menarik kembali pikirannya, merasakan tekanan di depannya setebal dinding, dan dia tidak bisa mengambil langkah lain. Sama seperti kehidupanku sebelumnya, dia tersenyum acuh tak acuh melihat hasil ini. Tidak bisakah dia berjalan lagi? Tetua Akademi itu memegang sedikit harapan, berteriak dari seberang sungai. Fang Yuan berbalik dan berjalan kembali, menggunakan tindakannya untuk menjawabnya. Pada saat ini, bahkan para pemuda pun bereaksi. Segera, terjadi keributan, dan kerumunan pun gempar. Apa? Fang Yuan berjalan 27 langkah. Jadi dia hanya berbakat kelas C. Luar biasa, dia jenius sekali, tapi hanya nilai C. Kerumunan menjadi gempar. Saudaraku, di tengah kerumunan, Gu Yue Fangzeng mengangkat kepalanya, menatap Fang Yuan yang baru saja kembali dari sungai dengan kaget. Dia tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Saudaranya hanya berbakat kelas C. Dia selalu berpikir bahwa saudaranya akan menjadi talenta kelas A. Tidak, bukan hanya dia, pamannya, bibinya, dan banyak anggota klan lainnya juga berpikiran sama. Tapi sekarang, hasilnya seperti ini. Sial, ini hanya nilai C. Pemimpin klan Gu Yue diam-diam mengepalkan tinjunya dan menghela nafas dalam-dalam, kekecewaannya terlihat jelas di wajahnya. Beberapa tetua klan yang menonton dari bayang-bayang mengerutkan kening, beberapa menundukkan kepala dan berdiskusi, dan beberapa menghela nafas ke langit. Mungkinkah ada kesalahan dalam ujiannya? Bagaimana ini mungkin? Metode ini sangat akurat. Apalagi dengan kita terus-menerus menonton, maka akan sulit untuk berbuat curang. Tetapi bagaimana Anda menjelaskan penampilan dan bakatnya sebelumnya? Semakin tinggi bakat laut purba, maka karakteristiknya akan semakin luar biasa. Misalnya kecerdasan, pemahaman, daya ingat, kekuatan, ketangkasan, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, ciri-ciri tersebut belum tentu berarti bahwa bakat seseorang itu tinggi. Semuanya tergantung pada hasil tes. Huh, semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Klan Gu Yue menjadi semakin buruk di setiap generasi. Air sungai yang sedingin es membasahi kaus kakinya, dan terasa menusuk tulang. Fang Yuan masih berjalan tanpa ekspresi. Saat jarak semakin dekat, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi serius dari tetua akademi, dan dia bisa dengan tajam merasakan tatapan ratusan pemuda. Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan, keterkejutan, ejekan, rasa malu, kesadaran, dan ketidakpedulian. Adegan yang sama mengingatkan Fang Yuan pada kehidupan sebelumnya. Saat itu, dia merasa langit seperti runtuh. Dia kehilangan pijakan dan terjatuh saat menyeberangi sungai. Dia basah kuyuk dan putus asa. Tapi tidak ada yang membantunya berdiri. Ekspresi dan tatapan kecewa dan acu-ta-acu ini seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Pikirannya kacau, dan dadanya sakit. Rasanya seperti jatuh dari awan ke tanah. Semakin tinggi dia berdiri, semakin keras dia terjatuh. Tapi, dalam hidup ini, melihat pemandangan seperti itu lagi, hati Fang Yuan sangat tenang. Dia memikirkan legenda itu. Ketika kesulitan datang, seseorang harus memberikan hatinya pada harapan. Sekarang, harapan ini ada dalam dirinya. Meskipun harapan ini tidak besar, namun lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Jika orang lain kecewa karena hal ini, biarlah. Apa yang bisa dia lakukan? Apa hubungannya kekecewaan orang lain dengan dia? Yang paling penting adalah dia punya harapan di hatinya. 500 tahun kehidupan telah membuatnya memahami satu hal, bagian paling menarik dalam hidup seseorang adalah proses mengejar impiannya. Tidak perlu berharap orang lain tidak kecewa atau menyukai Anda. Jalani jalanmu sendiri, dan biarkan orang lain kecewa dan tidak menyukaimu. Huh, tetua akademi itu menghela nafas dalam-dalam, dan berteriak, selanjutnya, Gu Yue Fang Zheng. Tapi tidak ada yang menjawab. Gu Yue Fang Zheng, pemimpin klan berteriak, suaranya bergema di dalam gua. Ah, aku di sini, aku di sini. Fang Zheng melepaskan diri dari keterkejutannya, dan buru-buru berlari keluar. Sayangnya, dia tersandung dan terjatuh. Dengan cipratan air, dia secara tidak sengaja berguling ke sungai. Seketika semua orang tertawa. Fang bersaudara hanya biasa-biasa saja. Pemimpin klan dari klan Gu Yue mendengus dingin. Dia mulai merasa kesal dengan Gu Yue Fang Zheng. Ini sangat memalukan. Fang Zheng berjuang beberapa kali di sungai, tetapi dasar sungai terlalu licin, dan dia tidak bisa berdiri. Hasil dari usahanya adalah dia menjadi semakin kikuk. Dia mendengar gelombang tawa di telinganya, dan ini membuatnya semakin bingung. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan yang kuat menariknya ke atas. Kepalanya akhirnya meninggalkan air, dan tubuhnya kembali seimbang. Dia menyeka wajahnya dengan canggung, dan melihat lagi. Itu adalah saudaranya, Fang Yuan, yang meraih kerah bajunya dan mengangkatnya. Saudaraku, dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi yang dia dapatkan hanyalah tersedak air, yang menyebabkan batuk hebat lagi. Haha, saudara laki-laki keluarga Fang dalam kesulitan. Seseorang di bang tertawa. Tawa itu semakin keras, dan tetua akademi tidak berdiri untuk menghentikan mereka. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, dan hatinya dipenuhi kekecewaan. Fang Zheng tidak tahu harus berbuat apa, dan mendengar suara saudaranya di telinganya, ayo, jalan di depan akan sangat menyenangkan. Fang Zheng mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut. Saat ini, punggung Fang Yuan menghadap kerumunan, sehingga orang-orang di tepi sungai tidak dapat melihat dengan jelas. Namun Fang Zheng jelas bisa merasakan ketenangan Fang Yuan. Saat dia berbicara, sudut mulutnya bahkan sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman yang dalam dan lucu. Jelas itu hanya bakat kelas C, kenapa kakak begitu tenang. Tanpa disadari, hati Fang Zheng dipenuhi keraguan. Fang Yuan tidak berkata apa-apa lagi, dan menepuk punggung Fang Zheng, lalu berbalik untuk pergi. Ekspresi Fang Zheng kosong, dan dia berjalan menuju lautan bunga. Aku tidak menyangka kakak akan begitu tenang. Kalau itu aku, aku takut, dia menundukkan kepalanya, dan berjalan ke depan tanpa sadar. Namun dia tidak tahu bahwa dia sedang melakukan pertunjukan yang ajaib. Ketika dia bangun, dia sudah berdiri di kedalaman lautan bunga, jarak yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. 43 Langkah Ya Tuhan, bakat kelas A, tetua akademi kehilangan ketenangannya dan berteriak. Nilai A, sebenarnya itu adalah bakat nilai A. Sudah tiga tahun berlalu, klan Gu Yue akhirnya menghasilkan seorang jenius dengan bakat kelas A. Para tetua klan yang menonton secara rahasia juga berteriak pada saat yang sama, kehilangan ketenangan mereka. Ya, garis keturunan Gu Yue Fang Zheng awalnya terpisah dari garis keturunan Cikita, jadi Gu Yue Fang Zheng ini akan diadopsi oleh garis keturunan Cikita. Gu Yue Lian segera mengumumkan. Bagaimana mungkin, Anda, hantu tua Cilian, kebajikan atau kemampuan apa yang Anda miliki, tetapi kemampuan Anda untuk menyesatkan orang tidaklah buruk. Mengapa kamu tidak memberikan anak ini kepadaku, Gu Yue Mo Chen, untuk dibesarkan. Gu Yue Mo Chen Mata pemimpin klan Gu Yue Merah Padam, dan kekecewaan serta keputus asaannya sebelumnya hilang. Seluruh dirinya menjadi gila. 7. Sangat cepat, seminggu telah berlalu. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Gu adalah inti dari langit dan bumi. Di dunia ini, ada ribuan dan puluhan ribu Gu, tak terhitung jumlahnya. Mereka hidup di sekitar kita, di tambang, di rerumputan, dan bahkan di tubuh binatang buas. Dalam proses reproduksi manusia, nenek moyang kita secara bertahap menemukan misteri cacing Gu. Mereka yang telah membuka celahnya dan menggunakan esensi purba mereka sendiri untuk memberi makan, menyempurnakan, dan mengendalikan Gu ini untuk mencapai tujuan mereka, kami menyebutnya Master Gu. Dan kalian semua telah berhasil membuka celah kalian dalam upacara kebangkitan tujuh hari yang lalu, memadatkan laut purba kalian, dan sekarang menjadi Master Gu peringkat satu. Di Akademi Desa, tetua Akademi berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan. Di depannya duduk 57 pemuda, masing-masing mendengarkan dengan penuh perhatian. Misteri dan kekuatan para Master Gu telah lama terukir di hati para pemuda. Jadi, semua yang dikatakan tetua klan sangat menarik perhatian mereka. Pada saat ini, seorang pemuda mengangkat tangannya, dan setelah mendapat izin dari yang lebih tua, dia berdiri dan bertanya, Tuan yang lebih tua, saya sudah tahu sejak saya masih muda bahwa Master Gu dibagi menjadi peringkat satu, peringkat dua, dan seterusnya. Titik, bisakah Anda menjelaskan secara detail kepada kami? Master Gu Yue mengangguk, memberi isyarat agar pemuda itu duduk, Master Gu memiliki total sembilan alam, dari bawah ke atas, mereka adalah peringkat satu, peringkat dua, peringkat tiga, hingga peringkat sembilan. Setiap ranah peringkat dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap atas, dan tahap puncak, empat alam kecil. Anda baru saja menjadi Master Gu, dan semuanya berada pada tahap awal peringkat satu. Jika Anda bekerja keras dalam kultivasi Anda, kultivasi Anda secara alami akan meningkat, dan bahkan mungkin untuk naik ke peringkat dua atau peringkat tiga. Tentu saja, semakin tinggi bakatnya, semakin tinggi kemungkinan untuk maju. Bakat Kelas D, Laut Purba menempati 20-30% bukaan, dan biasanya dapat berkembang ke peringkat satu atau peringkat dua. Bakat Kelas C, Laut Purba menempati 40-50% bukaan, dan biasanya berhenti di peringkat dua. Hanya sedikit yang cukup beruntung bisa menembus peringkat tiga tahap awal. Bakat Kelas B, Laut Purba menempati 60-70% bukaan, dan dapat berkembang ke peringkat tiga atau bahkan peringkat empat. Bakat Tingkat, Laut Purba sudah cukup, dan celah terbentuk. Orang seperti ini secara alami memiliki bakat tertinggi, dan paling cocok untuk budidaya Guru Gu, dan dapat berkultivasi hingga peringkat lima. Sedangkan Gu Master di atas peringkat enam, masing-masing adalah legenda, dan aku tidak terlalu yakin tentang spesifiknya. Suku Gu Yue kami tidak pernah menghasilkan Master Gu peringkat enam, namun kami telah memiliki Master Gu peringkat lima dan peringkat empat. Telinga para pemuda terangkat, mata mereka bersinar terang saat mendengarkan. Banyak orang yang tidak bisa tidak melihat ke arah Gu Yue Fang Zheng, yang duduk tegak dan masih di baris pertama. Ini adalah bakat kelas A. Mata mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Di saat yang sama, ada juga beberapa tatapan yang mengarah ke sudut baris terakhir ruang kelas. Di sudut dekat jendela, Gu Yue dan Fang Yuan sedang tidur nyenyak di atas meja. Lihat, dia masih tidur, kata seseorang dengan lembut. Kamu sudah tidur selama seminggu, apakah kamu belum pulih? Seseorang mengerutkan bibirnya. Bukan itu saja, ku dengar dia bahkan tidak kembali pada malam hari dan berkeliaran di luar desa. Beberapa orang melihatnya lebih dari sekali, memeluk sebotol anggur di malam hari, mabuk di luar. Untungnya, kawasan sekitar desa telah dibersihkan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga relatif aman. Teman-teman sekelasnya saling berbisik, dan segala macam rumor dengan cepat menyebar. Sai, pukulannya memang terlalu hebat. Sudah bertahun-tahun ia dikenal jenius, namun pada akhirnya ia hanya mendapat nilai C, he he. Jika itu masalahnya, maka tidak apa-apa. Namun adik laki-lakinya itu, diuji mendapat nilai A, dan kini menjadi pusat perhatian, menikmati perlakuan terbaik. Adik laki-lakinya ada di langit, dan kakaknya ada di tanah, he he. Mendengarkan diskusi yang semakin keras, alis sesepu akademi itu sudah membentuk simpul. Di seluruh ruang kelas, semua remaja duduk tegak dan diam, bersinar dengan vitalitas. Karena itu, Fang Yuan yang tertidur di atas meja menjadi lebih menarik perhatian. Sudah seminggu, dan dia masih putus asa. Huff, aku membuat kesalahan dalam penilaian, bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi jenius. Orang tua itu mendengus dingin di dalam hatinya. Mengenai situasi ini, dia sudah memberitahu Fang Yuan berkali-kali. Tapi itu tidak berhasil, dan Fang Yuan terus melakukan apa yang dia mau. Dia tidur di setiap kelas, menyebabkan penatua yang bertugas mengajar mengalami sakit kepala dan frustrasi. Lupakan saja, dia hanya nilai C. Dia bahkan tidak bisa menerima pukulan kecil ini, jika dia diasuh dengan temperamen seperti ini, dia tidak akan banyak berguna, dan malah akan membuang-buang sumber daya klan. Yang lebih tua sangat kecewa pada Fang Yuan. Fang Yuan hanyalah seorang talenta kelas C, dan sebagai perbandingan, saudaranya Fang Zheng memiliki talenta kelas A. Ini adalah orang yang layak bagi klan yang menghabiskan banyak upaya untuk mengasuhnya. Seperti yang dipikirkan oleh Tetua Akademi, dia melanjutkan topik sebelumnya, dalam sejarah klan kita, ada banyak orang kuat. Di antara mereka, ada dua orang kuat peringkat lima. Salah satunya adalah pemimpin klan generasi pertama, nenek moyang kami, dan dialah yang mendirikan desa Gu Yue. Yang lainnya adalah pemimpin klan generasi keempat. Bakatnya luar biasa, dan ia telah berkultivasi hingga mencapai tingkat Master Gu peringkat lima. Jika bukan karena iblis tercela dan tak tahu malu itu, serangan diam-diam yang dilakukan oleh Biksu Flower Wine, dia mungkin akan naik ke peringkat enam Master Gu. Mendesah. Pada titik ini, pemimpin klan Gu Yue menghela nafas dalam-dalam. Di bawah podium, para pemuda mulai berteriak dengan kemarahan yang wajar. Itu semua karena Biksu bunga anggur itu, dia terlalu licik. Sayang sekali pemimpin klan generasi keempat kita baik hati dan meninggal dalam usia muda. Aku hanya benci karena aku tidak dilahirkan beberapa ratus tahun sebelumnya, atau ketika aku melihat iblis itu, aku pasti akan memperlihatkan wajah jeleknya. Kisah pemimpin klan generasi keempat dan Biksu bunga anggur, semua orang di klan Gu Yue mengetahuinya. Biksu bunga anggur juga merupakan Master Gu peringkat lima, seorang pemerkosa yang telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun, dan terkenal di jalur iblis pada saat itu. Ratusan tahun yang lalu, dia melarikan diri ke gunung King Mao dan mencoba melakukan kejahatan di desa Gu Yue, tetapi diketahui oleh pemimpin klan generasi keempat. Setelah pertempuran yang menggemparkan dunia, Biksu bunga anggur dipukuli hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Pemimpin klan generasi keempat baik hati dan penyanyang, dan memutuskan untuk mengampuni nyawanya. Pada akhirnya, Biksu bunga anggur tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam dan melukai pemimpin klan generasi keempat. Pemimpin klan sangat marah, dan membunuh Biksu bunga anggur di tempat, tetapi dia meninggal karena luka beratnya dan meninggal dunia. Oleh karena itu, di hati seluruh anggota klan Gu Yue, pemimpin klan generasi keempat adalah seorang pahlawan yang mengorbankan dirinya demi desa. Biksu bunga anggur ia terbangun oleh kecaman di akademi, Fang Yuan membuka matanya yang mengantuk di sudut. Dia meregangkan tubuhnya, dan hatinya penuh kebencian. Biksu bunga anggur ini, di mana dia meninggal. Mengapa saya belum menemukan warisannya bahkan setelah mencari di seluruh desa? Dalam ingatannya, sekitar dua bulan kemudian, seorang Master klan Gu mabuk karena putus cinta terbaring di luar desa dalam keadaan mabuk. Pada akhirnya, aroma anggur menarik perhatian cacing likor. Master Gu sangat gembira dan ingin menangkapnya. Cacing likor buru-buru melarikan diri, dan Master Gu mengejarnya. Mengikuti jejak cacing likor, dia menemukan pintu masuk gua rahasia yang mengarah ke bawah tanah. Cacing likor adalah Gu yang sangat berharga. Guru Gu ini sedang mabuk, dan mengambil risiko untuk memasuki pintu masuk gua, menuju ke gua rahasia bawah tanah. Kemudian dia menemukan mayat Biksu bunga anggur, dan warisan yang ditinggalkannya. Setelah Guru Gu kembali ke desa, dia melaporkan semua temuannya, dan segera menimbulkan keributan besar di klan. Dan Guru Gu juga mendapat manfaat dari hal ini, dan budidayanya menjadi semakin luar biasa, bahkan menarik kekasih yang telah meninggalkannya untuk berubah pikiran. Ia menjadi tokoh berpengaruh pada suatu waktu. Sangat disayangkan saya hanya mendengar inti beritanya saja, dan tidak mengetahui lokasi pastinya. Pada saat itu, saya tidak berpikir bahwa saya akan terlahir kembali suatu hari nanti. Biksu bunga anggur, di mana kamu mati? Hari-hari ini, dia membeli banyak anggur, dan ketika malam tiba, dia akan berkeliaran di sekitar desa. Dia ingin menggunakan aroma anggur untuk menarik perhatian cacing likor. Sayangnya, dia tidak melihat cacing likor tersebut, dan hasilnya sangat mengecewakan. Jika aku bisa menemukan cacing likor itu dan menyempurnakannya sebagai guvitalku, maka itu akan jauh lebih baik daripada gucahaya bulan di klan. Dalam sekejap mata, ini sudah bulan April. Waktu tidak menunggu siapapun. Fang Yuan menghela nafas, dan pandangannya beralih ke jendela. Di bawah langit biru dan awan putih, barisan pegunungan hijau terbentang. Di dekatnya ada hutan bambu. Ini adalah bambu tombak unik dari gunung King Mao. Masing-masing lurus seperti garis lurus, dan pada saat yang sama, ujungnya sangat tajam, seperti ujung tombak. Di hutan tak jauh dari sana, sudah ada tanaman hijau baru. Kecambah yang keluar berwarna kuning dan hijau. Dari waktu ke waktu, akan ada burung pipit berwarna-warni yang indah hingga didahan. Angin musim semi bertiup, menyelimuti aroma segar pegunungan hijau dan air jernih, dan meniupkannya ke dunia. Tanpa disadari, kelas sudah mendekati akhir. Penatua Akademi itu akhirnya memberitahu, dalam minggu ini, saya telah mengajari Anda cara bermeditasi, dan memeriksa laut purba celah Anda sendiri. Cara bermeditasi, dan menggerakkan esensi purba di tubuh Anda. Sekarang, saatnya menyempurnakan gu vital Anda. Setelah kelas ini berakhir, Anda akan pergi ke ruang Gu Akademi, dan memilih Gu Anda. Setelah memilih Gu, pulanglah dan berkultivasi. Sampai Anda menyempurnakan Gu, kembalilah ke Akademi untuk melanjutkan pelajaran Anda. Pada saat yang sama, ini juga merupakan ujian pertama Anda. Siapapun yang bisa menjadi yang teratas akan menerima hadiah besar sebesar 20 yuan batu. Oh. Saat berikutnya, seluruh Akademi bersorak. Akhirnya, saatnya menyempurnakan Gu. Lalu Gu apa yang harus saya pilih? Mata Henry Fang berbinar. Delapan. Ruang Gu didirikan di samping ruang kelas. Ruangan Gu tidak besar, hanya 60 meter persegi. Saat seorang master Gu berkultivasi, cacing Gu adalah kunci kekuatan mereka. Setelah pelajaran berakhir, para pemuda yang bersemangat menyerbu menuju ruang Gu. Berbaris, masuk satu persatu. Suara marah terdengar. Tentu saja ada penjaga di luar ruangan Gu. Para pemuda masuk satu persatu dan keluar. Giliran Fang Yuan memasuki ruang Gu. Ruangan itu sangat besar, keempat dindingnya dibuat sekat, dan bilik-bilik persegi ini saling terhubung. Bilik-biliknya besar dan kecil, yang besar lebih besar dari kaserole, yang kecil lebih kecil dari kepalan tangan. Di dalam bilik yang padat, terdapat berbagai macam peralatan. Beberapa di antaranya adalah baskom batu abu-abu, beberapa di antaranya adalah piring batu giyok hijau, beberapa di antaranya adalah sangkar rumput yang indah, dan beberapa di antaranya adalah kompor tembikar. Peralatan ini berisi semua jenis cacing Gu. Beberapa cacing Gu diam, tetapi ada pula yang sangat berisik. Berbagai macam suara yang mereka keluarkan, seperti mencicit, gemericik, gemerisik, dan sebagainya, membentuk sebuah simfoni kehidupan. Cacing Gu juga dibagi menjadi sembilan tingkatan, sesuai dengan sembilan alam Master Gu. Cacing Gu ini semuanya berada di peringkat satu. Fang Yuan melihat sekeliling dan segera mengerti. Secara umum, Master Gu peringkat satu hanya bisa menggunakan cacing Gu peringkat satu. Jika mereka menggunakan cacing Gu dengan level lebih tinggi, Master Gu harus membayar mahal. Dan cacing Gu juga perlu diberi makan, dan harga untuk memberi makan cacing Gu tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang mampu dibayar oleh Master Gu tingkat rendah. Untuk Master Gu baru, kecuali jika situasinya khusus, mereka akan memilih cacing Gu peringkat satu untuk penyempurnaan pertama mereka. Dan cacing Gu pertama yang disempurnakan oleh seorang guru Gu memiliki arti yang sangat penting. Itu disebut Gu vital, dan terhubung dengan kehidupan guru Gu. Setelah mati, Master Gu akan menderita kerugian besar. Huh, aku berharap bisa mendapatkan cacing minuman keras Biksu Bunga Anggur dan menyempurnakannya sebagai Gu vitalku. Tapi sekarang, mayat Biksu Bunga Anggur tidak ditemukan dimanapun, dan saya tidak tahu kapan saya bisa menemukannya, atau apakah ada orang lain yang menemukannya. Untuk amannya, saya akan memilih Mon Light Gu. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya saat dia berjalan menuju dinding kiri. Pada salah satu tingkat sedikit di atas lubang di dinding, terdapat deretan lempengan perak. Setiap piring memiliki cacing Gu di atasnya. Cacing Gu ini sangat jernih dan melengkung seperti bulan. Itu seperti sepotong kristal biru, dan di bawah kontras dengan sasis perak, itu memancarkan aura tenang. Nama Gu adalah Mon Light, dan itu adalah Gu penjaga klan Gu Yue. Sebagian besar anggota klan memilihnya sebagai Gu vital mereka. Itu bukanlah cacing Gu alami, tapi dibudidayakan dengan metode rahasia klan Gu Yue. Itu tidak dapat ditemukan di tempat lain, dan dapat dikatakan sebagai simbol dari klan Gu Yue. Mereka berdua adalah Mon Light Gu peringkat satu, tapi perbedaannya sangat kecil. Fang Yuan secara acak mengambil satu dan memegangnya di tangannya. Mon Light Gu sangat ringan, seringan kertas tipis. Itu hanya menempati bagian tengah telapak tangannya dan seukuran liontin giyok biasa. Fang Yuan memegangnya di tangannya. Melalui itu, dia bisa melihat garis-garis di telapak tangannya yang selama ini tersembunyi. Setelah melihat untuk terakhir kalinya dan menemukan bahwa tidak ada masalah, Fang Yuan memasukkannya ke dalam sakunya dan meninggalkan kamar Gu. Ada antrian panjang di luar ruang Gu, dan ketika seorang pemuda melihat Fang Yuan berjalan keluar, dia segera berlari ke ruang Gu dengan penuh semangat. Jika itu orang lain, reaksi pertama mereka adalah membawa pulang cacing Gu dan segera memperbaikinya. Tapi Fang Yuan tidak terburu-buru melakukannya. Dia masih memikirkan tentang cacing likor. Cacing likor bahkan lebih berharga. Meskipun Gu Cahaya Bulan adalah spesialisasi desa Gu Yue, ia tidak begitu berguna bagi master Gu seperti cacing likor. Setelah meninggalkan ruang Gu, Fang Yuan langsung pergi ke toko anggur. Penjaga toko, beri aku dua botol anggur tua. Fang Yuan merogoh sakunya dan mengeluarkan sisa pecahan batu Yuan, meletakkannya di atas meja. Saat ini, dia datang ke sini untuk membeli anggur, dan kemudian berkeliling desa untuk mencari, dengan maksud untuk menarik cacing minuman keras. Penjaga toko adalah seorang pria gemuk setengah bayar dengan wajah berminyak. Setelah beberapa hari ini, dia sudah mengingat Fang Yuan. Pelanggan, Anda di sini. Saat dia menyapa, dia mengulurkan tangannya yang tebal dan pendek dan dengan terampil menyeka pecahan batu Yuan milik Fang Yuan. Dia kemudian menimbangnya di tangannya, dan merasa bahwa beratnya tidak terlalu buruk. Senyuman di wajah pemilik toko menjadi lebih ramah. Batu Yuan adalah mata uang dunia ini, yang digunakan untuk mengukur nilai semua barang. Pada saat yang sama, itu adalah kondensasi esensi langit dan bumi, dan dapat digunakan sendiri untuk membantu guru-guru berkultifasi lebih baik. Ia memiliki atribut moneter dan komoditas, sangat mirip dengan emas di bumi. Bumi memiliki satu standar emas, dan dunia ini memiliki satu standar batu Yuan. Dibandingkan emas, daya beli batu Yuan cukup mencengangkan. Namun, tidak peduli berapa banyak batu Yuan yang ada, batu itu tidak dapat mendukung konsumsi berkelanjutan Fang Yuan. Dua botol anggur sehari, sudah tujuh hari penuh. Batu Yuan yang saya simpan hampir semuanya habis. Membawa dua botol anggur keluar dari toko anggur, Fang Yuan sedikit mengernyit. Setelah Anda menjadi Master Gu, Anda dapat langsung mengekstrak esensi purba murni dari batu Yuan untuk mengisi kembali laut purba di celah tersebut. Oleh karena itu, bagi para Master Gu, batu Yuan bukan hanya sekedar mata uang, namun juga alat bantu budidaya. Dengan batu Yuan yang cukup, kecepatan kultifasi bisa meningkat banyak, dan ini bisa menutupi beberapa kekurangan dalam bakat. Besok aku tidak punya batu Yuan untuk membeli anggur, tapi cacing likor masih belum muncul. Apakah saya benar-benar harus menyempurnakan Gu Cahaya Bulan menjadi Gu yang dapat mengikat kehidupan? Fang Yuan tidak mengundurkan diri. Saat keluar dari kedai minuman, Fang Yuan memegang dua botol anggur di tangannya, sambil berpikir sambil berjalan, tetua akademi mengatakan bahwa orang pertama yang menyempurnakan Gu yang dapat mengikat nyawa dalam ujian ini akan mendapatkan 20 Yuan batu sebagai hadiah. Saat ini, saya khawatir banyak orang yang bekerja keras di rumah untuk memurnikan cacing Gu dan memperjuangkan tempat pertama. Sayangnya, menyempurnakan Gu yang dapat mengikat kehidupan adalah ujian besar terhadap bakat. Mereka yang memiliki bakat baik memiliki keuntungan besar. Dengan bakat kelas C saya, tanpa trik lain, saya tidak punya harapan untuk menang. Saat ini, suara Gu Yue Fang Zheng terdengar dari belakang, Saudaraku, kamu benar-benar datang ke kedai untuk mabuk lagi. Ikuti aku, Paman dan Bibi ingin bertemu denganmu. Fang Yuan berhenti dan berbalik. Dia menemukan bahwa saudaranya tidak lagi berbicara dengan kepala menunduk seperti sebelumnya. Mata kedua bersaudara itu bertemu. Hembusan angin bertiup, meniup rambut hitam berantakan sang kakak dan meniup pakaian sang adik. Dalam kurun waktu satu bulan, segalanya telah berubah. Upacara kebangkitan seminggu yang lalu merupakan perubahan besar bagi kakak laki-laki dan adik laki-lakinya. Kakak laki-lakinya, Fang Yuan, jatuh dari awan, lingkaran cahaya seorang jenius diambil dengan kejam. Sebaliknya, sang adik mulai bersinar, seperti bintang yang sedang naik daun. Perubahan ini, bagi sang adik, Gu Yue Fang Zheng, seperti dunia telah terbalik. Dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan kakaknya di masa lalu, dipercayakan harapan oleh orang lain, dipandang dengan rasa iri dan cemburu. Dia merasa seolah-olah tiba-tiba berpindah dari sudut gelap ke surga yang dipenuhi cahaya. Setiap hari ketika dia bangun, dia merasa seperti berada dalam mimpi indah. Perbedaan perlakuannya seperti langit dan bumi, dan dia masih sulit mempercayainya. Pada saat yang sama, ada rasa tidak nyaman yang kuat. Tidak nyaman. Tiba-tiba, dia berubah dari tidak dikenal menjadi diawasi dan ditunjuk dengan cermat. Kadang-kadang, ketika Fang Zheng sedang berjalan di jalan, dia mendengar orang membicarakan dan memujinya. Dia akan merasakan wajahnya memanas dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia akan menghindari kontak mata dan hampir lupa kemana dia pergi. Dalam 10 hari pertama, Gu Yue Fang Zheng entah kenapa kehilangan banyak berat badan, tapi dia lebih energi. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, sesuatu yang disebut, kepercayaan diri, mulai tumbuh. Inilah yang dulu dirasakan kakak. Sungguh luar biasa dan menyakitkan. Dia tidak bisa tidak memikirkan saudaranya, Gu Yue Fang Yuan. Menghadapi diskusi dan perhatian seperti itu, bagaimana saudaranya menghadapinya di masa lalu. Dia secara tidak sadar mulai meniru Fang Yuan, berpura-pura tidak berekspresi, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak cocok untuk itu. Terkadang di sekolah, teriakan seorang gadis membuatnya tersipu malu. Di jalan, ejekan para bibi membuatnya berkali-kali kabur. Dia seperti bayi yang belajar berjalan, tersandung untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dalam prosesnya, dia mau tidak mau mendengar rumor tentang saudaranya. Ia mengalami depresi, menjadi pemabuk, tidak pulang ke rumah pada malam hari, dan tidur di sekolah. Awalnya, dia sangat terkejut. Saudaranya, eksistensi yang begitu kuat dan berbakat, benar-benar menjadi seperti ini. Namun perlahan, dia mulai mengerti. Kakaknya juga orang normal. Setelah mengalami kemunduran dan pukulan seperti itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan mengalami depresi. Seiring dengan pemahaman ini, samar-samar Fang Zheng merasakan perasaan gembira yang tak terlukiskan. Perasaan gembira ini adalah sesuatu yang tidak ingin diakui, tapi perasaan itu memang ada. Kakaknya, yang dipuji sebagai seorang jenius, yang biasa menekannya seperti bayangan, kini berada dalam kondisi tertekan. Dari sudut pandang lain, ini adalah bukti pertumbuhannya, bukan. Dia luar biasa, inilah kebenarannya. Oleh karena itu, melihat Fang Yuan membawa toples anggur, rambutnya berantakan, dan pakaiannya berantakan, Gu Yue Fang Zheng menghela nafas lega di dalam hatinya. Nafasnya entah kenapa menjadi lebih rileks. Namun dia berkata, Saudaraku, kamu tidak bisa minum lagi. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Anda tidak tahu betapa khawatirnya orang-orang yang peduli pada Anda. Anda harus menenangkan diri. Fang Yuan tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Kedua bersaudara itu saling memandang. Mata adik laki-laki Gu Yue Fang Zheng bersinar, memperlihatkan tatapan tajam. Namun, mata kakak laki-laki Fang Yuan gelap dan dalam, seperti Danokuno. Sepasang mata seperti itu membuat Fang Zheng merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah saling menatap sebentar, tanpa sadar dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Namun ketika dia menyadarinya, gelombang kemarahan muncul di hatinya. Gelombang kemarahan terhadap dirinya sendiri. Apa yang salah dengan saya? Aku bahkan tidak punya keberanian untuk menatap mata kakakku. Aku sudah berubah, aku sudah berubah total. Saat dia memikirkan hal ini, tatapannya menajam dan menyapu lagi. Tapi Fang Yuan tidak lagi memandangnya. Sebaliknya, dia membawa sebotol anggur di satu tangan dan berjalan melewatinya. Suara tenangnya terdengar, tunggu apa lagi? Ayo berangkat! Napas Fang Zheng menjadi tidak menentu. Ia tak lagi punya tempat untuk melampiaskan amarah yang menumpuk di hatinya. Hal ini membuatnya merasakan depresi yang tak terlukiskan. Melihat kakaknya sudah berjalan jauh, dia hanya bisa bergegas mengikuti. Namun kali ini, kepalanya tidak lagi menunduk. Sebaliknya, ia ditinggikan menghadap matahari terbenam. Tatapannya terpaku pada kakinya sendiri, menginjak bayangan saudaranya Fang Yuan selangkah demi selangkah. 9. Matahari merah sedang terbenam di barat, namun belum sepenuhnya terbenam. Masih ada cahaya di langit, tapi semuanya tampak tertutup lapisan abu-abu. Melihat melalui jendela, dia bisa melihat pegunungan di kejauhan perlahan-lahan menutup kegelapan pekat. Ruang tamunya redup, Paman dan Bibi sedang duduk di kursi utama. Ekspresi mereka terselubung dalam lapisan bayangan, dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Melihat dua botol anggur yang dibawa Fang Yuan, alis paman Gu Yue berkerut. Dia berkata, Waktu berlalu, dan kamu sudah berumur 15 tahun. Anda berdua memiliki bakat Gu Master, terutama Fang Seng. Paman dan Bibi sangat bangga padamu. Saya akan memberi Anda masing-masing enam batu Yuan, ambillah. Pemurnian Gu menghabiskan banyak esensi purba, jadi Anda memerlukan batu Yuan ini. Mengatakan demikian, seorang pelayan datang dan memberi masing-masing tas kecil kepada Fang Yuan dan Fang Seng. Fang Yuan menyimpan tasnya, tetap diam. Fang Seng segera membuka tasnya, dan melihat enam batu Yuan putih berbentuk oval di dalamnya. Segera, wajahnya dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan dia berdiri dari tempat duduknya, membungkuk kepada Paman dan Bibi. Terima kasih Paman dan Bibi, saya membutuhkan batu Yuan untuk mengisi kembali esensi purba saya. Anda telah membesarkan saya, dan saya akan mengingat kebaikan Anda di hati saya, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Paman tersenyum dan mengangguk. Bibi segera melambaikan tangannya, dan berkata kepada Fang Seng dengan hangat, duduk, duduk. Meskipun kalian berdua bukan anak kandung kami, kami selalu membesarkanmu sebagai anak kami. Kami juga bangga pada Anda karena memiliki masa depan yang menjanjikan. Huh, kami tidak punya anak, dan terkadang kami berharap kalian berdua benar-benar bisa menjadi anak kami, itu bagus sekali. Ada makna mendalam di balik kata-kata tersebut. Fang Seng tidak mengerti, tapi Fang Yuan sedikit mengernyit. Sesuai dugaan, Paman melanjutkan, aku sudah berdiskusi dengan Bibi-mu, dan kami ingin kalian berdua diadopsi ke dalam keluarga kami, dan menjadi keluarga sungguhan. Fang Seng, saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Fang Seng tertegun sejenak, tetapi wajahnya dengan cepat berseri-seri karena gembira, dan dia langsung setuju, sejujurnya, sejak orangtuaku meninggal, aku merindukan reuni keluarga. Senang rasanya bisa menjadi satu keluarga dengan Paman dan Bibi. Ekspresi bibinya menjadi rileks dan dia tersenyum. Kalau begitu kamu adalah anak kami yang baik, apakah kamu masih akan memanggil kami Paman dan Bibi? Ayah ibu, Fang Seng tiba-tiba menyadari dan dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Paman dan Bibi keduanya tertawa. Anak baik, tidak sia-sia kami membesarkanmu sejak kamu berumur lima tahun. Kami telah membesarkanmu selama sepuluh tahun penuh. Bibinya menyeka air matanya. Pamannya memandang ke arah Fang Yuan yang diam dan berkata dengan lembut, Fang Yuan, bagaimana menurutmu? Fang Yuan menggelengkan kepalanya dalam diam. Saudara laki-laki, Gu Yue Fang Zeng ingin membujuknya, tapi dihentikan oleh pamannya. Nada bicara pamannya tidak berubah saat dia melanjutkan, karena itu masalahnya, keponakan Fang Yuan, kami tidak akan memaksamu. Tapi kamu sudah berumur lima belas tahun, inilah saatnya kamu memulai sebuah keluarga. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Anda untuk mewarisi garis keturunan keluarga Fang. Saya sudah menyiapkan 200 keping batu Yuan untuk Anda, anggap saja itu dukungan finansial Anda. 200 keping batu Yuan. Mata Fang Zeng membelalak, dia belum pernah melihat begitu banyak potongan batu Yuan sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi iri. Siapa yang tahu Fang Yuan masih menggelengkan kepalanya? Fang Zeng bingung, tetapi ekspresi pamannya sedikit berubah, dan wajah bibinya menjadi gelap. Paman, bibi, jika tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Fang Yuan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Setelah mengatakan itu, dia mengambil toples anggur dan berjalan keluar Aula. Fang Zeng berdiri. Ayah, ibu, kakak tidak bisa memahaminya saat ini. Mengapa kamu tidak membiarkan aku membujuknya? Pamannya melambaikan tangannya dan menghela nafas panjang. Huh, ini tidak bisa dipaksakan. Aku sudah sangat senang kamu tega. Seseorang, bawa Tuan Muda Fang Zeng pergi dan pastikan dia tetap sehat. Kalau begitu aku akan pergi. Setelah Fang Zeng pergi, Aula menjadi sunyi. Matahari telah terbenam sepenuhnya, dan Aula menjadi semakin gelap. Setelah beberapa saat, suara dingin pamannya terdengar dari kegelapan. Sepertinya kecil Fang Yuan telah mengetahui rencana kita. Dalam aturan keluarga Gu Yue disebutkan bahwa anak laki-laki tertua pada usia 16 tahun berhak mewarisi harta keluarga. Orang tua Fang Yuan sudah meninggal dunia, meninggalkan warisan yang cukup besar yang dijaga oleh bibi dan pamannya. Nilai warisan ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan 200 keping batu Yuan. Jika Fang Yuan diadopsi oleh bibi dan pamannya seperti Fang Zeng, dia tidak berhak mewarisi warisan ini. Jika Fang Yuan meninggalkan keluarga pada usia 15 tahun, dia tidak akan sejalan dengan aturan warisan keluarga. Untungnya, kami berhasil memenangkan hati Fang Zeng, dan Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C. Pamannya menghela nafas lagi, merasa sangat beruntung. Kalau begitu, Tuan, Fang Yuan jelas ingin meninggalkan keluarga pada usia 16 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Nada bicara bibinya menjadi cemas saat memikirkan warisan. Huff, karena dia punya niat buruk, maka dia tidak bisa menyalahkan kita. Selama kita menangkapnya sebelum dia meninggalkan keluarga, kita bisa mengusirnya dari keluarga dan menghilangkan haknya untuk mewarisi warisan. Pamannya mendengus dingin. Tapi Fang Yuan, bajingan kecil ini, sangat pintar. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan? Bibinya bingung. Pamannya langsung memutar matanya dan memarahi dengan suara pelan, kamu benar-benar bodoh. Jika dia tidak melakukan kesalahan, mengapa kita tidak bisa menjebaknya? Biarkan gadis itu, Shen Chui, merayu Fang Yuan terlebih dahulu, lalu berteriak bahwa dia menganiayanya. Kami akan menangkap basah dia di tempat, lalu menjebaknya karena mabuk dan gila. Apakah menurutmu kita tidak bisa mengusir Fang Yuan? Tuan, Anda masih punya jalan. Sungguh rencana yang brilian. Bibinya langsung gembira. Kegelapan malam yang pekat menutupi langit, dan bintang-bintang sebagian besar tertutup oleh awan gelap yang melayang. Setiap rumah tangga di desa secara bertahap menyalakan lampunya. Gu Yue Fang Zheng dibawa ke sebuah ruangan. Tuan muda Fang Zheng, ini adalah ruangan yang guru secara pribadi menginstruksikan budak tua untuk mempersiapkannya secara khusus untuk Anda. Shen Mama dengan penuh semangat memperkenalkan. Dia membungkuk, wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang menyanjung. Mata Fang Zheng berbinar saat dia melihat sekeliling. Ruangan ini berukuran dua kali lipat dari ruangan sebelumnya. Ada tempat tidur luas di tengahnya, meja kayu cendana di dekat ambang jendela, dan kuas tulis, tinta, kertas, dan batu tinta yang indah. Dinding di sekelilingnya dihiasi dengan dekorasi yang sangat indah. Bahkan lantai di bawah kakinya pun tidak biasa, melainkan ditutupi lapisan karpet lembut buatan tangan. Sejak kecil, Fang Zheng belum pernah tinggal di ruangan seperti ini. Dia segera mengangguk, ini sangat bagus, sungguh tidak buruk. Terima kasih, Ibu Shen. Shen Mama ini adalah pelayan bibinya yang paling berharga. Dia mengatur semua pelayan di rumah, dan benar-benar seorang pengurus rumah tangga. Pelayan pribadi Fang Yuan, Shen Cui, adalah putrinya. Shen Mama terkeke, bagaimana mungkin pelayan ini berani menerima ucapan terima kasih Tuan Muda? Itu yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan? Tuan Muda, Anda bisa makan dan tidur nyenyak. Jika Anda menginginkan sesuatu, cukup bunyikan bel di samping tempat tidur, dan seorang pelayan akan segera datang untuk mendengarkan perintah Anda. Guru telah menginstruksikan bahwa untuk hari-hari ini, Tuan Muda, Anda harus dengan sepenuh hati fokus pada kultivasi Anda. Masalah sepele lainnya akan ditangani oleh kami para pelayan. Hati Fang Zheng sekali lagi melonjak karena rasa syukur. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi diam-diam mengambil keputusan, kali ini, dia harus memenangkan tempat pertama, dan tidak mengecewakan Paman dan Bibi. Awan gelap di langit semakin tebal, dan malam semakin gelap. Bintang-bintang di langit malam hampir seluruhnya tertutup awan, hanya menyisakan sedikit kerlip lemah di langit. Paman dan Bibi pasti sedang merencanakan cara mengusirku dari rumah. Di kehidupanku sebelumnya, mereka diam-diam menghasut para pelayan untuk memprovokasiku, lalu menjebakku, dan akhirnya mengusirku dari rumah. Saya tidak tahu bagaimana keadaan akan berubah dalam hidup ini. Fang Yuan berjalan di jalan sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Dia sudah lama melihat sifat asli Paman dan Bibi-nya. Tapi itu bisa dimengerti. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Baik di bumi maupun di dunia ini, selalu banyak orang yang menginjak-injak keluarga, persahabatan, dan cinta demi keuntungan. Kenyataannya, tidak ada yang namanya keluarga. Ketika Paman dan Bibi-nya mengadopsi Fang Yuan dan Fang Zheng, tujuan utama mereka adalah untuk menginginkan warisan. Hanya saja kedua bersaudara itu, Fang Yuan dan Fang Zheng, berulang kali mengejutkan mereka. Semuanya sulit pada awalnya, terutama bagi saya. Pertama, saya tidak memiliki bakat yang luar biasa, dan kedua, saya tidak memiliki guru yang menjaga saya. Itu sama saja dengan memulai dari awal. Warisan orang tua saya bisa dikatakan menjadi batu loncatan yang sangat besar bagi saya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, warisan saya diambil oleh Paman dan Bibi saya, menyebabkan saya menghabiskan dua tahun penuh sebelum saya dapat berkultivasi ke puncak peringkat pertama. Dalam hidup ini, saya tidak bisa melakukan kesalahan ini lagi. Fang Yuan berjalan seperti ini, sambil berpikir. Dia tidak tinggal di kediamannya, tetapi membawa dua botol anggur, menuju ke luar desa. Langit malam semakin gelap, dan awan gelap menutupi bintang-bintang. Angin gunung bertiup, dan sepertinya semakin kencang. Badai sedang terjadi. Tapi dia masih harus menjelajah. Jika dia ingin mendapatkan kembali warisan orang tuanya, dia harus menunggu sampai dia berusia 16 tahun-tahun depan. Dan warisan flower wine mong adalah sesuatu yang bisa diperoleh dalam waktu dekat. Hanya ada sedikit orang di jalanan. Cahaya redup menyinari rumah-rumah di pinggir jalan. Beberapa sampah rumah tangga, dedaunan, dan debu sepele tertiup angin, terbawa angin secara acak. Pakaian tipis Fang Yuan tidak bisa menahan angin gunung, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Dia hanya membuka toples anggur yang dibawanya, dan menyesapnya sedikit. Meski keruh, namun setelah ditelan, ada rasa hangat yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar meminum wine dalam beberapa hari ini. Semakin jauh dia keluar desa, semakin sedikit rumah di pinggir jalan, dan semakin redup lampunya. Di depannya, keadaannya bahkan lebih gelap. Angin bertiup kencang di hutan, dan dahan-dahan bergoyang di malam hari, mengeluarkan suara mendesing, seperti auman sekelompok binatang. Langkah Fang Yuan tidak ragu sedikitpun, dan dia keluar dari gerbang utama desa, berjalan semakin jauh di jalan yang gelap. Dan di belakangnya, ada puluhan ribu lampu yang terang benderang dan megah. Di tengah cahaya tersebut, ada sudut yang hangat. Adik laki-lakinya, Gu Yue Fang Zheng, duduk di depan mejanya, merevisi catatan yang dibuatnya di kelas. Rumah itu terang benderang, dan dinding kokoh menghalangi angin dingin. Di samping tangannya ada secangkir teh ginseng hangat, uapnya mengepul dalam bentuk spiral. Tuan muda Fang Zheng, air panas untuk mandi telah disiapkan untuk Anda. Di luar pintu, suara Sen Chui terdengar lembut. Hati Fang Zheng tergerak, kalau begitu bawa masuk. Dengan wajah menawan, Sen Chui mengayunkan pinggangnya saat dia masuk ke kamar. Pelayan ini menyapa Tuan muda Fang Zheng. Dia memandang Fang Zheng dengan mata genit. Fang Yuan hanyalah talenta kelas C, sedangkan Fang Zheng adalah talenta kelas A. Untuk bisa mendekatinya, itulah kekayaan sejati. 10. Tetesan air hujan seukuran kacang jatuh dengan lebat. Tetesan air hujan menghantam bangunan bambu yang menghijau, menimbulkan suara yang nyaring. Di kolam depan gedung, permukaan airnya terhanyut oleh tetesan air hujan. Ikan berenang dengan gembira di air, dan tanaman air bergoyang di dasar kolam. Awan gelap menutupi langit, dan seluruh bidang penglihatan terhalang oleh tirai hujan yang tebal. Di ruangan gelap, jendelanya terbuka. Fang Yuan diam-diam menyaksikan hujan lebat, mendesah dalam hatinya, sudah tiga hari tiga malam. Tiga hari yang lalu, dia membawa dua botol anggur dan meninggalkan desa, terus menjelajahi lingkungan sekitar. Namun larut malam, hujan kucing dan anjing. Jangan bicara tentang dia yang basah kuyuk seperti tikus yang tenggelam. Kuncinya adalah dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa lagi menjelajah. Hujan dapat dengan cepat menghilangkan bau alkohol, dan pada saat yang sama, jika dia menjelajah secara paksa di tengah hujan, dia mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Sebelumnya, dia berpura-pura frustasi dan mabuk untuk menyembunyikan motif sebenarnya. Namun jangan pernah meremehkan kecerdasan orang lain. Seringkali, hanya orang bodoh yang menganggap orang lain bodoh. Jadi dalam keputus asaan, Fang Yuan hanya bisa menghentikan penjelajahannya. Dan hujan ini terus berlanjut. Selama periode ini, berat atau ringan, jarang atau padat, tetapi tidak pernah berhenti. Dengan begini, aku tidak akan bisa menemukan cacing likor dalam waktu singkat. Untuk amannya, saya hanya bisa mulai menyempurnakan Mon Light Gu. Dalam proses pemurnian ini, akan lebih baik jika saya dapat menemukan cacing likor, tetapi jika tidak dapat, maka saya hanya dapat puas dengan itu. Tapi ini sangat normal. Ada angin dan awan yang tidak dapat diprediksi di langit. Adakah orang di dunia ini yang selalu bisa melakukan segala sesuatunya dengan lancar dan sempurna? Pikiran Fang Yuan sangat tenang. Pengalaman 500 tahun telah lama menghilangkan sifat impulsif dalam temperamennya. Dia menutup jendela dan pintu, duduk bersila di tempat tidur. Dia perlahan menutup matanya, dan setelah mengatur pernafasannya, dia menenggelamkan pikirannya. Saat berikutnya, pemandangan bukaannya sendiri muncul di benaknya. Meskipun bukaannya ada di dalam tubuh, ia sangat misterius, besarnya tak terhingga, dan kecilnya tak terhingga. Di luar aperture, ada lapisan cahaya. Cahaya putihnya memberi kesan sangat tipis, namun dengan kuat menopang aperture. Di celah itu, ada Laut Purba. Lautnya berwarna perunggu, dan permukaannya setenang cermin. Ketinggian air sekitar setengah dari tinggi bukaan. Seluruh volume Laut Purba menempati 44 persen bukaan. Ini adalah Laut Purba perunggu milik Master Gu tingkat 1. Setiap tetes air laut adalah saripati purba. Itu adalah kekuatan hidup Fang Yuan, kondensasi esensi Fang Yuan. Setiap tetes esensi purba sangat berharga, karena itu adalah fondasi guru Gu, sumber kekuatan. Dengan menggunakan esensi purba, Master Gu dapat memurnikan dan mengaktifkan cacing Gu. Saat pikirannya meninggalkan Laut Purba, Fang Yuan membuka matanya dan mengeluarkan Moonlight Gu. Cahaya bulan Gu diam-diam tergeletak di hati Fang Yuan, Gu cahaya bulan Gu. Gu, Fang, Fang, Gu, Fang. Bang, bay ringan. Dari Gu cahaya bulan, itu, Gu, Di, Gu. Gu, Fang Yuan, dan, tiba-tiba, laut, sinar bulan. Laut, laut, Gu, dan, dan cahaya biru. Di, 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 cahaya bulan, di, Gu, 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 masuk. Gu, Gu, adalah. Gu dulu, adalah, adalah. Itu adalah makhluk hidup. Ia dilahirkan secara gratis. Ia punya kemauannya sendiri. Fang Yuan ingin memperbaikinya. Dia ingin menghapus keinginannya. Merasakan bahayanya, Moonlight Gu menolak. Proses pemurniannya sangat sulit. Moonlight Gu seperti bulan sabit. Ketika saripati purba perunggu disuntikkan ke bulan sabit, kedua ujung bulan sabit diwarnai hijau. Kemudian warna hijau perunggu mulai menyebar ke pertengahan bulan sabit. Dalam waktu kurang dari tiga menit, wajah Fang Yuan menjadi pucat. Cairan primeval dalam jumlah besar terus mengalir ke dalam gu cahaya bulan. Hal ini menyebabkan perasaan lemah, seperti meridian ditarik keluar. Satu persen, dua persen, tiga persen, delapan persen, sembilan persen, sepuluh persen. Sepuluh menit kemudian, laut purba Fang Yuan telah menghabiskan sepuluh persen esensi purbanya. Namun pada permukaan Moonlight Gu yang berbentuk kristal biru, dua titik hijau perunggu di bulan sabit hanya melebar sedikit. Perlawanan Moonlight Gu sangat kuat. Untungnya, Fang Yuan sudah menduga hal ini. Dia tidak terkejut. Dia terus menyuntikkan esensi purba ke dalam Moonlight Gu. Sepuluh persen, dua puluh persen, tiga puluh persen. Dua puluh menit kemudian, laut purba Fang Yuan hanya tersisa empat belas persen. Titik-titik hijau perunggu di Moonlight Gu sedikit melebar. Jika dua titik hijau ditumpangkan, luasnya sekitar seperdua belas dari permukaan Moonlight Gu. Sedangkan sisanya, warnanya masih biru muda dari Moonlight Gu. Memperbaiki Gu itu sulit. Melihat ini, Fang Yuan menghela nafas. Dia berhenti memasok esensi purba dan berhenti menyempurnakan Gu cahaya bulan. Pada saat ini, memurnikan Gu selama setengah jam telah menghabiskan lebih dari separuh lautan purba. Hanya tersisa empat belas persen cairan primeval. Dan Moonlight Gu baru disempurnakan seperdua belas. Terlebih lagi, yang lebih sulit untuk diterima adalah cahaya bulan Gu masih memancarkan lingkaran cahaya biru samar. Meskipun Fang Yuan berhenti memurnikan, ia tidak berhenti melawan. Itu masih mengeluarkan esensi purba perunggu Fang Yuan. Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi purba yang telah disuntikkan ke dalam Moonlight Gu dikeluarkan dari tubuh sedikit demi sedikit. Di permukaan Moonlight Gu, titik-titik hijau perunggu di kedua ujung bulan sabit juga perlahan menyusut. Berdasarkan tingkat pengurangan ini, setelah sekitar enam jam, Moonlight Gu akan mampu mengeluarkan semua esensi purba Fang Yuan. Pada saat itu, menyempurnakan Gu ini tidak ada bedanya dengan mengorbankannya lagi. Setiap kali saya menyempurnakan Gu, itu seperti dua pasukan yang bertarung memperebutkan posisi, perang gesekan. Aku baru memurnikan seperdua belas Gu, tapi cairan primevalku sudah habis sebanyak 30%. Saat menyempurnakan Gu, Master Gu harus mengisi kembali esensi purba di laut purba sambil terus berkorban untuk mengkonsolidasikan hasil kemenangan. Memurnikan Gu bukan hanya ujian teknik memobilisasi esensi purba, tetapi juga kesabaran dalam pertarungan yang berkepanjangan. Fang Yuan berpikir sambil mengeluarkan batu Yuan dari kantong uangnya. Biasanya ada dua cara bagi Master Gu untuk mengisi kembali esensi purba. Yang pertama adalah pemulihan alami. Sesekali, laut purba secara otomatis akan mengisi kembali esensi purba. Untuk talenta kelas C seperti Fang Yuan, diperlukan waktu sekitar 1 jam untuk mengisi kembali 40% esensi purba. Dalam 6 jam, dia bisa memulihkan 24% dari total esensi purbanya. Metode kedua adalah dengan menyerap energi purba alami di dalam batu Yuan. Batu Yuan adalah harta karun alam, yang mengkondensasi esensi purba alami dan dapat diserap oleh Master Gu. Fang Yuan memegang batu Yuan di tangannya, terus-menerus menyerap esensi purba alami dari dalam ke laut purba di celahnya. Kilau halus di permukaan batu Yuan perlahan meredup, sementara permukaan air di laut purba Fang Yuan naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekitar setengah jam kemudian, laut purba telah pulih menjadi 44% dari ukuran aslinya. Pada titik ini, tren kenaikan permukaan laut terhenti secara tiba-tiba. Meski masih ada ruang di celahnya, Fang Yuan tidak bisa lagi menyimpan esensi purba lagi. Ini adalah batasan dari bakat kelas C miliknya. Dari sini, kita dapat melihat pentingnya bakat budidaya. Semakin tinggi talentanya, semakin banyak cairan primeval yang dapat disimpan di dalam aperture, dan semakin cepat pula pemulihan alami dari cairan primeval tersebut. Bagi Fang Yuan, untuk menyempurnakan Gu dan mengkonsolidasikan hasilnya, dia harus menyerap batu Yuan. Ini karena kecepatan pemulihan alami dari cairan primevalnya tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan Mon Light Gu mengeluarkan cairan primeval. Tapi untuk talenta kelas A seperti Fang Zheng, dia bisa mengisi 80% esensi purba setiap jam. Dalam 6 jam, dia bisa memulihkan 48% dari total esensi purba, sedangkan Mon Light Gu hanya bisa mengeluarkan 30% esensi purba dalam 6 jam yang sama. Dia bahkan tidak membutuhkan bantuan luar seperti batu Yuan. Dia dapat terus menyempurnakan seperti ini, beristirahat beberapa kali di antaranya, dan setelah beberapa hari, dia akan berhasil menyempurnakan Mon Light Gu. Oleh karena itu, sejak awal, Fang Yuan tahu bahwa dalam penilaian penyempurnaan Gu cahaya bulan ini, dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan tempat pertama. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tapi bakat adalah faktor pertama. Faktor kedua adalah batu Yuan. Jika ada banyak batu Yuan, tanpa ragu-ragu, bakat kelas B juga bisa melampaui bakat kelas A dan mendapatkan tempat pertama. Saya hanya memiliki 6 keping batu Yuan di tangan saya. Saya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Gu Yue Mobei dan Gu Yue Cheng, yang mendapat dukungan dari para tetua di belakang mereka. Bakat saya hanya kelas C, dan saya tidak bisa dibandingkan dengan bakat kelas A seperti Gu Yue Fang Zheng. Tidak ada peluang untuk memenangkan penilaian ini, jadi sebaiknya saya mengalihkan energi saya untuk mencari cacing likor. Jika aku bisa menyempurnakan cacing likor menjadi guvitalku, itu akan jauh lebih baik daripada gucahaya bulan. Hem, suara hujan di luar jendela sudah berkurang, dan sepertinya ada tanda-tanda akan berhenti. Hujan ini sudah berlangsung selama 3 hari 3 malam, saatnya berhenti. Fang Yuan menyingkirkan Mon Light Gu, turun dari tempat tidur, dan hendak membuka jendela ketika ada ketukan di pintu. Suara pelayan pribadinya, Shen Chui, datang dari luar pintu. Tuan Muda Fang Yuan, ini aku. Sudah turun hujan selama 3 hari, jadi aku membawakanmu makanan dan anggur. Tuan Muda, makan dan minum sedikit, dan itu akan menghilangkan sebagian dari kebosanan Anda. Pesan Admin, bagi yang suka tolong jempolnya bos ya, yang tidak suka bisa berkunjung ke channel admin yang lain. Tolong dicatat. Portal Insani, Portal Lanjutan, Storian Gallery. Selamat menikmati. Selamat menikmati.